Wanita gagah perkasa jilid tiga. Sebenarnya nona itu telah berbuat baik terhadap pemuda ini kalau tidak, pasti kakinya It Heng kena terbabat pedang, It Heng pun insaf akan kegesitannya nona itu. Tidak sempat Giyokloset mengasokkan diri karena terus majunya ke lima musuh lainnya, berbareng atau bergantian, dengan si anak muda Situ juga tidak berdiam diri. Akan tetapi dengan tabah ia pun terus melayaninya, di samping menangkis atau berkelit, ia pun dapat kesempatan untuk balas menyerang. Awas kawan-kawan berseru Hang Chiao, yang saksikan kegesitan nona itu. Pengurungan dilakukan dengan rapat dan hebat, tetapi hebat juga perlawanannya si Raksasiko malah hanya sampai sebegitu jauh nampaknya nona ini sukar meloloskan diri dari kepungan yang teratur itu beberapa kali tikamannya yang berbahaya sia-sia karena ke enam musuh bisa saling tolong, yang satu terdesak, yang lain mendesak. Tewit Hang berkelahi dengan sungguh-sungguh, akan tetapi ia tidak beringatan untuk melukai atau membinasakan lawannya, ia keluarkan kepandainya ilmu pedang Cip Cap J. Julian Hoan Kiam, pedang berantai 72 jurus. Hanya untuk melindungkan diri, bukan untuk cari jasa. Demikian pun si nona, walau dia benci pemuda ini, dia pun tidak mempunyai pikiran untuk mencelakainya. Adalah kemudian sesudah saat-saat berlangsung, dan It Hang dapat bergerak dengan leluasa, si nona mulai hilang sabar, dia menjadi sengit sendirinya. Dia berkerot gigi. Kau tidak tahu diri, baiklah. Jangankah sesalkan aku begitu katanya di dalam hati. Kali ini Gio Closet benar-benar desak pemuda itu. Di saat segenting itu, dengan sekonyong-konyong terdengar suatu seruan dari sebelah atas mereka, dari mana segera tertampak lompat turunnya seorang tua kurus kering. Gio Closet. Kenapa kau tidak hormati aturannya kaum Kangau demikian tegurnya orang tua itu? Mendengar seruan itu. The Hang Rejau memberi isyarat dengan tangannya, mengajak lima kawannya mengundurkan diri keluar dari kalangan pertempuran. Gio Closet juga lompat mundur. Bagaimana kau tuduh aku tidak menghormati kepercayaan dia berseru? Kau sendirilah yang sudah menyalahi waktu satu. Orang tua itu dongak, ia lihat bulan berada di atasan kepalanya. Ia tertawa gelak-gelak. Sebenarnya sudah lama aku berdiam di sini menantikan kau katanya dengan lagaknya memandang enteng. Dengan enam saudaraku saja kau tak dapat toboskan kurungannya bagaimana kalau aku turut menceburkan diri dalam rombongan kuninganku? Hektometer, dia licik berpikir It Hang. Dia sudah datang tetapi dia menonton sambil sembunyikan diri dia baru muncul sesudah lihat kita menang di atas angin. Gio Closet pun tertawa dingin. Bangsat tua si yang ia mendamperat, kau telah bunuh Tai Hiya Plokin Hang secara pengecut, apakah kau anggap tidak ada orang yang ketahui perbuatanmu itu? Bagaimana dengan beberapa kawanmu ini, segala bangsat cilik? Adakah mereka mengekor kepadamu dengan setulus hatinya atau karena kau telah perdayakan mereka? Mendengar perkataannya nona ini, Siong Yang Kiem Kek Cheng Siong Tojin agaknya terperanjat. Jangan percaya ocahannya bangsat perempuan ini orang tua kurus kering itu berseru. Dialah yang sudah tindah saudara-saudara kita kau merimba hijau di wilayah Sucuan dan Siam Sai. Dialah yang lukai piausu dari golongan Siong Yang Pai dan murid-murid Butong Pai. Dialah musuhnya kau merimba persilatan. Jikalau sekarang kita tidak singkirkan padanya, di belakang harida akan menyebabkan datangnya pelbagai malapetaka yang tidak terkirakan hebatnya. Orang tua ini tutup kata-katanya yang berbisa itu dengan ulapan tangannya, sebagai isyarat, atas mana The Hong Chiauf menyambut tanda itu maka bersama-sama lima kawannya, ia mulai menyerang pula si nona untuk dikurung kembali. Sekarang ini lengkaplah jumlahnya Cik Ciatin, barisan tujuh itu. Si orang tua kurus kering ambil tempat di tengah, ia menyerang dan menolong enam kawannya bila mana salah satu kawannya ada yang terancam bahaya. Senjatanya yakni hudetim, semacam kebutan, telah digerak-gerakan bagaikan pedang ngoheng kiam yaitu pedang panca logam, dan alat penotok jalan darah, setiap serangannya selalu membahayakan. Maka si nona mesti bersungguh-sungguh dalam melayani musuh yang liahai ini. Cheng Xiong Tojin itu adalah sahabatnya Lokim Hang si orang gagah yang diokloset namakan Tai Hiap, pendekar, maka ketika tadi ia dengar si nona mengatakan Tai Hiap itu telah dicelakai oleh orang tua kurus kering yang disebut orang Sieng itu timbulah keragu-raguannya. Akan tetapi menampak si nona demikian telengah siya bimbang juga. Ia pun sudah kepalang tanggung, bagaikan orang yang menunggang harimau, turun salah, tidak turun pun terancam bahaya. Maka terpaksa ia berkelahi terus. Tujuh anggauta cipciatin itu masing-masing mempunyai kepandayan sendiri-sendiri. Gia kloset kewalahan juga, hingga dia bermandikan keringat harumnya. Tapi ia beradat keras, ia tidak mau angkat kaki. Ia percaya akan kepandayanya bahwa dalam keadaan biasa ia tidak nanti terkalahkan oleh ketujuh lawan itu, apa mau sekarang mereka telah ciptakan pengurungan yang istimewa itu. Makin lama si nona merasakan ancaman semakin hebat, akan tetapi ia bermata jeli dan otaknya cerdas, Ia lantas bisa lihat, di antara ketujuh lawan itu adalah hit hang yang belum keluarkan sepenuh tenaganya. Anak muda ini nampaknya tidak nekat seperti yang lainnya. Maka ia lantas gunakan saat ini untuk mendesak pemuda ini. Di saat anak muda itu menusuk padanya, ia mengegos sambil terus maju, hingga tubuh mereka berada dekat satu pada lain. Di waktu itulah ia segera berkata dengan perlahan, Tidak malukah kau menjadi konconya orang busuk? It hang terkejut. Berbareng dengan itu, pedangnya si nona menusuk ke arahnya. Sebelum ia sempat berdaya, si orang tua kurus kering sudah mendahului menangkis pedang itu, akan menghindarkan ia dari bahaya. Gio Kloset tidak dapat segera pastikan it hang telah terpengaruh atau tidak oleh kata-katanya itu, akan tetapi selagi pemuda itu lompat mundur, Ho Antek telah maju gantikan menerjang padanya, maka ia tangkis penyerang ini sambil terus membarengi menikam, hingga lawannya itu terluka. Si tua yang kurus itu menduga si nona akan lompat mundur keluar kalangan, ia lantas lompat maju merintangi, sedangkan Hang Chiao di lain pihak juga merangsek bersama sepasang senjatanya yang berupa roda kereta. Ho Antek terluka tetapi tidak parah, ia justru menjadi gulsar, maka sambil perdengarkan seruan bagaikan geramnya harimau ia lompat menikam. Akan tetapi dengan kelincahannya, si nona dapat mengelahkan diri. Si tua kurus kering sudah perhatikan ilmu pedangnya si nona, ia dapati nona itu tidak gampang menjadi lelah, ia menjadi curiga hingga timbut niatnya untuk menegur. Akan tetapi sebelum ia sempat menegur tatkala sebelas heng, seng kawan, mendadak mencelat ke sampingnya sambil menegur padanya, ciam poe eng siu yang. Itulah bukannya serangan melainkan pertanyaan, akan tetapi pertanyaan itu telah membuat terkejut orang tua ini, hingga hampir tanpa berpikir lagi ia menjawab, ya ia menduga pemuda ini adalah kawannya The Hong Chiao yang sampai sebegitu jauh ia belum pernah ketemukan. Maka Iapuen lantas memikir juga untuk berikan peringatan supaya anak muda ini waspada terhadap musuh yang liahai itu. Tapi It Heng sambut peringatan itu dengan tikamannya yang mendadak. Bukan main kagetnya orang Sieng itu. Kawang Watia menegur sambil telit diri dari tikaman itu. It Heng tidak memperdulikannya, ia ulangkan tikamannya dengan lebih dasyat. Aku hendak bunuh dahulu kau, pengkhianat yang berkongkol sama bangsa Boan teriaknya. Tubuhnya eng siu yang bergidikan, tapi ia masih sempat tangkis tikaman itu. Gia Kloset dengar bentakannya It Heng, selagi si kurus kering itu tercengang, ia pun berseru, Oh, Jahanam, kiranya kau berkongkol sama bangsa Boan dan lantas ia menyerang dengan tusukannya yang seru sekali. Dalam ancaman bahaya itu, The Hong Chiao dan Tio Teng maju menolong saudara yang tertua itu, menyusul mana, Gia Kloset dengar juga menerjang It Heng dari belakang, dengan incar jalan darah Chietong Hiat. Sambil memutarkan tubuhnya It Heng tangkis bokongan itu, demikianlah keduanya jadi bertarung. Segera setelah berbaliknya Tio It Heng, jalannya pertempuran juga turut berubah. Dari lawan, It Heng dan Gia Kloset menjadi kawan melayani enam musuh. Tio It Heng The Hong Chiao berseru. Kau adalah puterannya seorang pembesar tinggi, mengapa kau berkonco dengan orang jahat? Bagaimana nanti kau membuat perhitungan di hadapan putera mahkota? Gia Kloset tertawa ia mendahului It Heng berjawaban. Kau bersaudara angkat dengan Eng Siu yang katanya dengan nyaring. Yang satu sembunyi di gunung, yang lain mendekam di istana, tetapi sepak terjangmu sama saja yaitu berkongkol sama bangsa Boan. Kau tidak dapat loloskan diri. Kata-kata ini dibarengi dengan berputarnya pedangnya si Nona yang menyerang dengan dasyat, sinar pedangnya berkelebatan di sekitar tubuhnya. It Heng turut menyerang dengan tak kurang hebatnya. Dengan kurangnya satu anggauta. Ciciatin menjadi seperti kipa, sebaliknya musuh dapat tambah tenaga menjadi dua orang. Sesaat kemudian Ho Antek yang tangannya kuat seperti baja, karena sudah lelah, sedang tadipun dia telah terluka, empat buah jari tangannya kena terbabat kutung oleh pedangnya si Nona. Dia menjerit kesakitan dan terus lompat mundur untuk menjauhkan diri. Gio Closet tidak berhenti sampai di situ, bagaikan terbang ia lompat maju, pedangnya berkelebat-kelebat di antara Hang Chiao beramai. Kali ini gerakannya itu membuat senjata-senjata musuh disampok terpental, hingga ia dapat merangsek terus dengan leluasa. Begitulah dengan satu kali mencelat ia telah berada di dekat Ho Antek, dengan ulur tangan kirinya ia jambak musuh itu yang hendak lari kabur. Hahaha Kim Kong Chiumu tidak sekuat kepunyaanku, si Nona mengejek sambil ia angkat tubuh orang yang dijambak bebokongnya. Lalu ia mengayunkan tangannya, hingga tubuhnya Ho Antek turut terayun juga. Hanya satu kali saja, terus ia lepaskan cekalannya. Maka tubuh si tangan baja lantas terlempar melayang ke bawah gunung, dari mana terdengarlah jeritannya yang menggiriskan. Menampak nasib kawannya yang terbinasa di kaki gunung itu, hatinya Hang Chiaw dan kawan-kawannya menjadi kuncup. Gia Kloset masih terus melancarkan serangannya, ke depan dan belakang, ke kiri dan kanan, agaknya ia ada sangat merdeka. Di samping itu, It Hang pun menyerang tidak kalah sengitnya dengan ilmu pedangnya yang mempunyai jurus-jurus berantai yakni Cicap Jie Ciu Lian Hoan Kiam. Eng Siu yang bersama lima kawannya ada dari kalangan tinggi, akan tetapi melawan sepasang pemuda-pemudi itu, mereka sangat terdesak, selain membela diri mereka tidak mampu melakukan serangan pembalasan. Beberapa saat telah berselang, si Nona menjadi hilang sabar. Terpaksa aku membuat pelanggaran pembunuhan serunya. Cheng Xiong Tojin Xiong Yang Kiamke Kalian adalah dari golongan sejati, jikalau kalian tetap masih tidak. Mau tahu harga diri mengertilah, batu dan kumala akan hancur lebur bersama. Seruan Nona ini sebagai pembuka jalan hidup untuk Cheng Xiong Tojin dan Xiong Yang Kiamke Tio Teng. Tanpa sangsi lagi, mereka segera tarik pulang senjatanya masing-masing sambil terus lompat mundur dari kalangan pertempuran. Terima kasih mereka mengecap dan terus tarik pergi. Wajahnya Eng Xiong Yang menjadi pucat sekali, demikian pun. Hang Xiong Yang hatinya menjadi ciut. Dalam keadaan putus asa itu, Eng Xiong Yang berbalik menjadi nekat. Ia mengayunkan tangannya melepaskan lima buah huwi to'o, golok terbang, membokong musuhnya. Gia Kloset lihat serangan itu, ia tertawa. Segala tembaga rosokan dan besi tua demikian ia mengejek. Apakah gunanya semua itu? Ia menangkis dengan pedangnya dengan tubuh berputar sana-sini, dengan begitu ia bikin runtuh kelima buah huwi to'o itu, yang terbabat patah dan meluruk jatuh ke kaki gunung. Serangannya Eng Xiong Yang itu sebenarnya hanya suatu siasat belaka. Dengan serangannya itu ia hendak membuat musuh repot menangkis goloknya itu, lalu dengan gunakan ketika itu, ia lantas lompat mundur, untuk terus jatuhkan diri bergulingan ke kaki gunung. The Hang Chiao pun hendak menelat kawannya itu. Demikian ia lompat melesat sejauh satu tombak lebih untuk menyingkirkan diri. Hai, kemana kau hendak kabur bentaknya si nona? Berbareng dengan aksinya Hang Chiao itu, juga Giyok Bin. Holie Leng Chiao si Raseko malah niat ambil langkah seribu. Dan ia, lari ke lain jurusan. Dalam hal ilmu silat ia kalah daripada Hang Chiao, akan tetapi dalam ilmu mengentengkan tubuh, ia mahir. Maka itu cepat sekali gerakannya. Giyok Loset dapat lihat gerak sikapnya orang itu. Ia memang jemuh terhadap si Raseko malah yang mulutnya enteng itu. Maka dengan menyampingkan Eng Xiu Yang dan Den Hang Chiao, ia lompat mengejar orang sileng ini sambil mengayun sebelah tangannya. Giyok Bin Holie berkawak hebat, oleh karena tiga batang jarum tengheng chiam tepat menancap di tubuhnya, dia tidak bisa lari terus walaupun di alihai dalam ilmunya mengentengkan tubuhnya. Dia memaksanya lari dengan terhuyung-huyung. Giyok Loset mengejar dengan cepat, begitu lekas ia sudah datang dekat, ia segera menyerang dengan dua gerakan saling susul. Pedangnya membabat dan kakinya menendang. Maka tidak ampun lagi robohlah tubuhnya si Raseko malah, tergelincir ke kaki gunung. Menyusul itu, Tuit Hang berseru, Nonalian. Lebih penting kita bekuk orang Sida itu. Giyok Loset sadar, segera ia memandang ke arah Tuhang Chiaw, yang sudah lari sampai di tengah gunung, tubuhnya tertampak bagaikan titik hitam saja. Walaupun demikian, Nona ini tidak putus asa. Kejar ia berseru. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari tengah gunung, jangan ibuk. Aku telah wakilkan kalian menangkap dia. Giyok Loset heran dan terperanjat. Ia telah dengar nyata suara itu akan tetapi tak tampak orangnya. Mengertilah ia, bahwa itulah suara yang disebabkan ilmu luekang choanim jibbia yang mahir. Ilmu menyalurkan suara yang luar biasa. Biasanya jikalau orang berseru di tempat tinggi, suaranya gampang terdengar dari bawah, akan tetapi tidak demikian apabila keadaan sebaliknya, orang di atas tidak bisa mendengar nyata suara yang datangnya dari bawah. Sekarang suara itu datangnya dari bawah tapi dapat didengarnya demikian tegas dan nyata. Nona ini memasang mata. Segera ia tampak seorang berlari-lari mendaki, akan tak lama kemudian orang itu telah sampai di dekatnya, ialah seorang dari usia kira-kira 30 lebih kurang, mukanya persegi, kedua kupingnya lebar. Orang itu datang sambil mengempit satu orang, yang ia lantas letakkan di tanah di depannya giokloset tawanan itu adalah The Hong Chiao. Selagi si Nona mengawasi, orang itu pun memandang kepadanya. Apakah kau giokloset orang itu bertanya? Dan tuan ini siapa dia maksudkan It Heng, yang sudah menghampiri si Nona? Lian Nye Siang tidak puas ditanya secara langsung demikian. Julukannya, giokloset, si Raksasi Kemala, sudah terkenal, akan tetapi ia tidak suka orang menyebutkan julukannya itu di hadapannya. Habis kau mau apa? Dia jawab dengan tertawa dingin. It Heng sebaliknya, ia menjawab dengan sikap yang menghormat. Aku yang muda adalah Tuit Heng Murid Chie Yang Tojin dari Butong San, demikian jawabannya. Aku pun mohon tanya, apakah Si Yang Wangi dan nama besarmu dan dari golongan mana? Siaw Teh adalah Gak Beng Chie, sahut orang itu. Yang segera melanjutkan. Baiklah kita bicarakan dahulu urusan penting, baru kemudian membicarakan kalangan kita. Apa yang pihakmu hendak perbuat terhadap orang ini? Dia tertawan olahmu, kau saja yang memutuskan, sahut Giyokloset. Gak Beng Chie tertawa. Tidak usah kita ambil tindakan menuruti caranya kalangan hitam, katanya. Mengenai orang ini, aku tidak mengetahui banyak. Apakah di akonconya Jahanam Sieng si bangsa tua bangka itu? Kembali Giyokloset merasa tidak puas. Ia dikenal sebagai licat, penjahat wanita, akan tetapi tidak suka ia menyebutkannya itu. Maka itu, ia tidak senang orang Sieng itu menyebut aturan kalangan hitam, Hek To'o, ia merasa tersinggung kehormatannya. Benar, dia adalah konco si orang Sieng itu. Hitheng wakilkan si Nona memberikan jawaban. Dia malah bekerja sebagai si Wia dari Putra Mahkota, dia adalah orang gagah nomor satu dari si Chiang. Gak Beng Chie pandang pemuda itu, tiba-tiba ia tertawa. Oh, Saudara Tu, kau kiranya orang yang tadi malam. Berapat bersama mereka itu katanya. Pantas kau kenal dia baik sekali. Mukanya Yitheng menjadi merah. Tahulah ia bahwa orang ini adalah yang malam itu telah perdengarkan ketawanya tanpa perlihatkan diri. Aku menyesal sekali yang aku telah keliru bergaul dengan orang-orang jahat, dia ekowi. Eng Xiu yang sudah berkongkol sama bangsa Boan Chiu, aku menduga dia pasti akan jadi penyambut di dalam dari bangsa di tapal batas itu. Itu waktu The Hong Chiao, yang rebah di tanah, geraki tubuhnya. Gio Closet yang matanya lihai dapat lihat itu, dengan sekonyong-konyong kakinya diangkat menendang dagunya orang Shida itu hingga dia tak dapat geraki kedua baris giginya, sedang tadinya dia berniat menggigit buntung lidahnya karena insyaf tidak nanti dia dapat lolos dari tangannya ketiga orang ini. Karena dupakan itu mulutnya jadi terus terbuka saja. Habis mendupak, Gio Closet tidak guberis korbannya itu. Dia terus menoleh pada L.T. Hang, yang ia awasi dengan tajam kenapa kau tahu Eng Xiu yang berkongkol sama bangsa. Boan tanyanya. Anak muda itu bersangsi, dia tidak lantas berikan jawabannya. Aku memang telah curigai dia berkongkol sama bangsa Boan itu, kata pula si Nona, maka itu selama dua tahun ini, aku saban-saban ubrak-abrik sarangnya, hingga dia terdesak dan tidak berdaya mengumpulkan kamberat. Begitulah sudah terjadi, dia tantang aku untuk membuat perhitungan di puncak koasan ini. Aku tidak sangka bahwa kau adalah salah seorang yang dijanjikan itu. Juga gak bengkia dengan Matla, tajam turut mengawasi pemuda ini. It Hang berpikir, La berkulatir juga, karena salah mengerti telah menjadi menghebat. Dalam sepintas lalu ia dapat kenyataan si Nona sangat telengas, akan tetapi di samping itu dia masih dapat memberdakan putih dan hitam, bisa mengetahui benar dan salah, ada semangatnya sebagai seorang gagah. Di pihak lain, bengkia muda dan gagah, mestinya dia ini bukan orang sembarangan. Maka menghadapi kedua orang itu, It Hang tidak mau berlaku sembrono. Agaknya mereka tahu banyak, tapi mereka curigai aku sudah seharusnya aku omong terus terang kepada mereka, ia menimbang. Segera ia ambil putusan. Maka terus ia tuturkan halnya busu bengken serta pesannya, terutama yang mengenai sepak terjangnya Eng Xiu Yang. Kemudian ia juga jelaskan mengapa ia bisa berada bersama The Hang Chiao, utusannya putra mahkota, yang sekarang ternyata adalah komplotan pengkhianat. Agaknya Gio Kloset tersadar, dengan tiba-tiba ia tertawa. Memang aku percaya kau bukannya semacam manusia. Sesat itu, katanya terus terang. Jikalau tidak demikian sangkaku, sudah pasti sejak siang-siang jiwamu aku telah bikin melayang. Selagi It Hang tercengang dan Gak Beng Kie pun masih berdiam saja, si Nona pandang The Hang Chiao. Bagaimana? Apakah kau rasakan badanmu tidak enak? Tanyanya dengan tertawa geli. Maukah kau jikalau aku kasih obat kepadamu? Suaranya si Nona lemah lembut, agaknya ia sangat menaruh perhatian. Hang Chiao yang melihat sikap dan suara manis budi dari Nona itu, mendadak kedua matanya dibuka lebar dan wajahnya memperlihatkan romen ketakutan, semangatnya seperti telah terbang pergi. Itulah karena ia telah ketahui baik ada tabiatnya si Nona yang aneh itu. Gio Kloset tidak dapat jawaban, akan tetapi ia toh angkat kakinya menjejak bebokong ni a orang si de itu. Nampak Nona ini menggerakkan kakinya dengan pelahan akan tetapi akibatnya hebat bagi Hang Chiao, yang berjengit kesakitan bagaikan ditusuk-tusuk ribuan jarum, sakitnya dari luar sampai di dalam. Dia niat gigit putus lidahnya, tetapi dia tidak mampu lakukan itu, oleh karena dia terus tidak bisa merapatkan kedua bibirnya. Bisa dimengerti penderitaannya yang hebat itu. Bagaimana? Apakah kau masih tetap tidak mau berikan pengakuanmu si Nona tanya, menegaskan. Benar mulutmu tidak dapat digerakan akan tetapi kedua tanganmu masih dapat membantu kau mengutarakan sesuatu. Lekas kau tulis di tanah nama-namanya semua kamratmu, atau kau masih hendak merasakan penderitaan lainnya lagi. De Hang Chiao adalah kepala dari si Chiang, dia biasa periksa dan mengompes orang dengan pelbagai macam alat siksaan, dia tidak sangka bahwa roda telah berputar, sekarang dia sendirilah yang menjadi pesakitan di mukanya si Raksasiko. Malah dia mesti icipi kompesan yang hebat luar biasa ini. Tidak ada lain jalan, ia berikan pengakuannya dengan segera dengan jari tangannya. Ia mencorat-corat di tanah, menuliskan beberapa nama dengan tulisannya miring tak keruan. Apakah kedudukan mereka masing-masing giyokloset? Tanya. Hang Chiao mencoret pula di belakang setiap nama, tiga nama ditambahkan huruf-huruf si Ewe atau pahlawan istana, dan dua nama lainnya ditambah dengan tulisan, Jagorimba hijau. Tidak ada lainnya lagi tanya pula si Nona sambil membentak. Kepalanya si Ewe itu bermandikan keringat, suatu tanda menghebatnya penderitaannya. Tidak ada lagi, demikian ia menulis pula. Aku tidak percaya berkata giyokloset dengan nyaring. Toh masih ada itu segala tokbu setempat dan menteri-menteri dalam istana. Dengan sebenarnya aku sudah tidak tahu lain-lainnya pula, Hang Chiao menulis pula. Pangeran Boan itu telah berikan tugas kepadaku untuk menghubungi saja kelima orang itu. Hektometer. Masih kau hendak menyembunyikannya? Kembali ujung kaki si Nona bergerak kali ini mengenai pinggang orang. Sakit luar biasa Hang Chiao merasakannya, ia sampai bergulingan. Ketika ia gunakan jari tangannya akan menulis pula, ia tidak dapat segera menulis huruf apa-apa tampaknya dalam penderitaannya itu. Ia berpikir keras, rupanya untuk mencari nama-nama orang. Melihat keadaannya The Hang Chiao itu, It Hang merasa kasihan. Nona Lian, aku percaya dia tidak tahu suatu apa lagi, ia kata kepada si Nona. Jikalau kau terus paksa padanya, aku khawatir dia nanti menuliskan nama sebarang orang, hingga dia bisa celakai orang-orang yang tidak bersalah dosa. Gia kloset pandang pemuda kita. Bagaimana kau tahu dia mungkin mengacau B.O.? Dia tanya. Tidakkah kau lihat wajahnya itu sahut si anak muda? Dia pasti sedang berpikir keras, memikirkan siapa-siapa yang dia bisa remet-remet. Betul-betul aku khawatir dia nanti mencelakai orang baik-baik. Lebih baik kau lekas hadiahkan dia kematian. Kau sungguh murah hati kata si Nona. Tapi toh ia terus dupak bebokongnya Hang Chiao pada urat kematiannya. Hang Chiao muntahkan darah hidup, setelah tubuhnya berkelecat lantas diam tidak bergerak, napasnya pun berhenti jalan untuk selama-lamanya. It Hang mendekati Gia kloset, di kuping siapa ia berkata dengan perlahan, aku tidak senang untuk ketelengasanmu. Ini lebih-lebih pula dengan tabiatmu yang gusar dan gembira tidak keruan junturungan. Dengan tabiatmu yang demikian itu, siapa sudi dekati padamu? Nona Lian tidak sangka akan dengar pengutaraan itu. Tapi ia tidak menjadi gusar. Pantas orang Jerry terhadap aku, pikirnya. Adatku memang jelek, akan tetapi dengan tiada sebab musabatnya orang menjadi takut, itulah tidak menarik hati. Karena berpikir demikian, ia pun dekati kuping si anak muda. Terima kasih untuk nasihatmu yang berharga ini, katanya. It Hang tidak menjawabnya, akan tetapi di waktu ia awasi mayatnya Hang Chiao, tiba-tiba ia perdengarkan seruan kaget. Celaka dia mengeluh. Celaka tanya si Nona. Celaka apa? Dia dan aku keluar sama-sama dari kota Raja, sahut sebelas Hang. Sekarang dia binasa secara demikian rupa, apakah kemudian putra mahkota tidak akan minta dia daripadaku? Mendengar demikian, Gak Beng Kye tertawa. Inilah gampang katanya, dan terus ia cabut pedangnya dengan apa ia tabas kutung batang lehernya Hang Chiao, ia ambil kepalanya dimasukkan ke dalam kantongnya yang terbuat dari kulit. Aku kenal baik Ahim Kengliak, dia sekarang tengah menjalani firmannya Raja untuk meninjau pengatasan. Kengliak telah menulis surat padaku, mengajak aku bekerja sama dalam pasukan perangnya. Sebenarnya sekarang ini aku dalam perjalanan ke kota Raja, setelah itu barulah aku hendak turut Kengliak pergi ke perbatasan, maka itu, setibaku di kota Raja, aku nanti dayakan supaya aku dapat berikan penjelasan kepada putra mahkota. It Heng Girang. Ia percaya sahabat baru ini. Beng Kye pulantas pamitan. Eh, tunggu dulu Giyok Loset menahankah sebenarnya orang gagah dari partai mana? Ingin sekali aku belajar kenal dengan ilmu kepandayanmu. Beng Kye tertawa. Kau baru saja bertempur hebat, bukankah lebih baik sekali kau beristirahat jawabnya? Tampaknya si Nona kurang puas. Sedikitnya aku masih sanggup layani kau tiga atau lima jurus, katanya. Kembali Beng Kye tertawa lapun sentil-sentil pedangnya. Sebenarnya, jikalau bukan karena ingin mengetahui ilmu silatmu, mustahil aku datang ke Gunung Hoasan ini, katanya. Terus ia berpaling padat, It Heng. Saudara Tuh, tadi kau tanyakan aku tentang partai ku, sekarang baik kau tunggu sebentar, kemudian kau tanyakan Nona ini, nanti kau dapat tahu ia menambahkan. It Heng terperanjat. Kita adalah sahabat satu sama lain, untuk apa adu pedang katanya, dengan maksud mencegah. Ia tidak setuju dengan Piebu itu karena ia khawatir salah satu akan celaka. Orang Shiga itu bersenyum. Jikalau pemain catur ketemu tandingannya, tak dapat tidak tangan mereka akan menjadi gatal katanya. Saudara Tuh, apabila kau tidak punyakan urusan penting, marilahkah saksikan pertandingan ini. Gio Klosat lihat sikapnya orang wajar sekali, seperti memandang enteng kepadanya, di dalam hatinya ia mencaci, bocah tak kenal mampus, bagaimana kau ketahui bahwa aku adalah lawanmu yang setimpal terus. Ia bertindak ke arah bawah, untuk sengaja berikan tempat yang bagus untuk orang Shiga itu, kemudian dengan angkat pedangnya ke depan dada ia tertawa dan berkata, silakan kau mulai. Beng Kie sudah lantas siap, akan tetapi ia berdiri tegak, matanya mengawasi si Nona, siapapun balik mengawasi. Sampai sekian lama ia masih diam, tidak bergerak, barulah. Kemudian dengan sekonyong-konyong ia angkat tangannya sambil berseru, awas. Seruan peringatan itu disusul dengan pedangnya yang menyambar cepat sekali kepada bahunya si Nona. Gio Klosat berkelit, pedangnya digerakkan ke kiri, akan tetapi ia tidak meneruskannya, ia hanya balik menyabet ke kanan. Secara begini ia balas menyerang. Beng Kie berkelit sambil memutar tubuh. Geraknya gesit sekali dari poan Hong Kie Chuan atau naga berputar kabur. Serangan si Nona yang mengarah embun-embunan lawan meleset, dan baru saja pedangnya lewat, ujung pedangnya Beng Kie tiba-tiba menyambar ke dadanya. It Heng lihat serangan Beng Kie yang berbahaya itu, ia terperanjat. Tapi si Nona pun gesit dan tabah, dengan kasih turun pedangnya, ia dapat membebaskan diri dan pecahkan serangan dasyat dari lawannya itu, lalu ia teruskan pedangnya diangkat ke atas menusuk match lawannya. Baru saja It Heng berlega hati, ia sudah lantas terkejut pula. Kali ini ia berkhawatir untuk sahabat Siga itu. Di luar dogaan pemuda Situ ini, Beng Kie juga sangat gesit. Dia dapat menangkis akan punahkan tikaman si Nona itu, hingga kedua senjata berbentrok dengan keras, karena giyok. Lo set tidak keburu tarik pulang senjatanya. It Heng dengar kedua yang bertanding itu berseru. Itulah disebabkan masing-masing pedangnya seperti menempel satu pada lain. Kuyena pedang yang satu agaknya hendak menikam terus, pedang yang lain menekan menghalau tikaman. Selagi It Heng mengong menonton dengan hati gelisah, mendadak ia dengar seruannya Beng Kie, pergilantas ia tampak tubuhnya si Nona terapung tinggi seperti terpental. Dan ketika si Nona turun, Beng Kie menyerang pula dengan gerakan hui niyautowilim yakni burung terbang Yusuf ke dalam rimba. Itulah serangan hebat dari atas ke bawah. Hebatnya serangan itu karena dapat bantuan tenaga dari beratnya tubuh. Untuk bebaskan diri, gak Beng Kie menangkis dengan gerakan kiyahwe liyautian atau angkat ebor membakar langit maka lagi-lagi kedua pedang beradu dengan keras. Selagi pedangnya bentroh, Gio Kloset gunakan ketika untuk taruh kakinya di tanah dan terus pula mendahului menyerang beberapa kali terus-menerus. Serangannya yang pertama mengarah bebokong lawannya. Hatinya It Heng goncang menyaksikan piyabu itu. Di matanya, itulah bukannya adu pedang melainkan perkelahian benar-benar, bahkan melebih hebatnya daripada pertempuran di dalam barisan Cik Yatin tadi. Sampai di situ anak muda ini ambil putusan untuk datang sama tengah, untuk menyudahi piyabu itu akan tetapi tengah ia memikir, Beng Kie sebaliknya sudah mulai lakukan serangan balasan, juga beruntun beberapa kali, hingga si nona kena didesak. Beng Kie telah tempatkan diri pada apa yang dinamakan Tiong Kiong, Istana Tengah, secara demikian ia dapat ketika akan menghujankan pelbagai tikamannya ke arah dada lawan. Akan tetapi Giyokloset bisa sapu semua bahaya. Nyatalah kepandayan mereka seimbang. Nonalian perlihatkan kelincahannya, dari depan mendadak ia berada di samping, lalu ke belakang, lantas ke kiri dan ke kanan, atau di lain saat tubuhnya mencelat tinggi, lalu dari atas ia menusuk bagaikan menyambarnya hilang, akan di lain saat ia merubah silatnya bagaikan harimau mendekamu untuk menerkam mangsanya. Atau ia bersilat bagaikan olah air sedang berenang berputaran. Tidak peduli si nona sangat lincah dan berbahaya, Beng Kie dapat melayani dengan gagah, ia pun tak kurang lincahnya, tak kurang tabahnya. Demikian di atas puncak hoasan itu, yang anginnya meneru, bulan dan bintang-bintang suram, kedua lawan. Bertempur dengan dasyat, sinar pedang mereka berkelebat-kelebat berkilauan. Tanpa merasa jurus-jurus telah dilalui, dari belasan sampai puluhan jurus, akan tetapi kedua pihak tetap sama tangguhnya. It Heng sebagai muridnya satu jago silat kenamaan, merasa kagum menyaksikan pertandingan itu, yang tampaknya melebihi liahainya ilmu silat Butong Pei. Ia terus memasang meta, sampai kemudian ia berseru keheran-heranan beberapa kali. Karena ia telah lihat suatu apa. Dilihat sepintas lalu ilmu silat pedangnya agak bengkiai dan giyokloset adalah berlainan, akan tetapi setelah diteliti dengan seksama agak mirip satu dengan lain, atau sedikitnya ada bagian-bagian yang mirip. Aneh adalah ilmu pedangnya gak bengkiai, yang kalut nampaknya, ada bagian-bagian ilmu silat dari Ngobi Yee Pei, Siong Yang Pei dan Siaulim Pei. Juga ada jurus-jurus dari Butong Pei. Semuanya itu adalah jurus-jurus dasyat dari pelbagai partai itu, yang mempunyai perubahan-perubahan istimewa. Giyokloset pun serupa juga kelihatannya ilmu silatnya campur aduk, malah ada gerakan-gerakan yang bertentangan dengan ilmu silat pedang seumumnya. Umpama dalam ilmu partai Hoa San Pei, yaitu ilmu silat Kim Tiao Tian Chie atau Garuda Mas Pentang Sayap. Pedang seharusnya dimulai dari kiri ke kanan, tapi si nona memulainya dari kanan lalu ke kiri. Juga ilmu silat Bu Siang Toat Beng atau Ijis Bu Siang merampas jiwa dari Butong Pei, seharusnya dimulai dari atas ke bawah, tapi si nona menyambar dari bawah ke atas, terus menikam ke tengah. Kelitan atau olakan Beng Kie pun tidak berketentuan. Umpama Giyokloset serang ia, dengan Bu Siang Toat Beng, ia mengelakannya justeru dengan Beng Tocian Li atau Ontapesat dari Soat San Pei. Atau selagi diserang dengan Kim Tiao Tian Chie ia menangkis dengan serupa tipu silat itu. Juga, menurut gerakan yang layak, yang hanya diubah sedikit saja. Lain keandahan dari anak muda itu adalah ia seperti sudah bisa duga lebih dahulu si nona bakal serang ia dengan tipu silat apa maka ia menangkisnya dengan serupa tipu itu juga, tampaknya ia seperti mengejek-ejek nona itu. Inilah sebabnya, walaupun mereka bertempur dengan hebatnya, mereka tetap sama gagah dan sama pandai. Pertandingan masih terus berlangsung. Selagi Itha yang terbenam dalam kekaguman, ia disadarkan oleh seruannya Beng Kie pula, pergilah. Dan seruan itu disusul pula dengan terapungnya tubuh si nona, yang mencelat sampai tingginya satu tombak. Giyokloset tidak nampak bahaya karena melesatnya itu, ia bisa taruh kaki dengan sempurna, begitu lekas ia memutar tubuhnya, ia hendak maju menyerang pula akan tetapi mendadak si anak muda berseru, sudah cukup, tidak ada fadahnya kita bertempur terus. Di mana adanya gurumu sekarang? Bukankah isinya kitap ilmu pedangnya telah diwariskan semuanya kepadamu? Sekarang lekas kau pergi kepada gurumu untuk beritahukan bahwa Tiantouk Yesu sedang menantikan diaguna membuat pertemuan. Giyokloset segera tarik kembali pedangnya. Guruku, atau dapat dikatakan juga gurumu, telah menutup metu sejak tiga tahun yang lampau sahutnya. Gak Beng Kie tampak terkejut. Siapa yang aniaya padanya tanyanya seraya angkat pedangnya? Dia sendiri yang telah ambil jalan susat, tidak ada sangkutannya kepada siapa juga. Bagaimana dengan jenazah dan kitap ilmu pedangnya? Jenazahnya berada di dalam kamar batu di ruang belakang gua Wiliong Tong. Jikalau kau geser dua potong batu besar yang menyerupai pintu angin di ruang gua itu, segera kau akan mendapatkannya. Dengan menuruti pesannya terakhir, pada hari ulang tahun ketiga dari menutup matanya. Aku telah sampaikan berita tentang meninggalnya itu kepada Ceng Kian To'o Tiang. Sebenarnya aku hendak mohon perantaraannya Ceng Kian To'o Tiang untuk menyampaikan berita lebih jauh kepada gurumu, akan tetapi karena sekarang kau telah berada di sini, pergilah kau sendiri saja yang mencarinya. Tolonglah kau antarkan aku, Beng Kie minta. Tidak sahut Giyok Loset dengan tertawa dingin. Dua orang yang sama-sama berilmu tinggi tidak dapat berada bersama di suatu tempat. Kau tunggu lagi sepuluh tahun, kita nanti bertemu pula untuk kembali piebu pedang, piebu adu silat. Lalu, setelah melambai-lambaikan tangannya kepada Tuit Heng, Nona itu guna ilmu enteng tubuh lari turun gunung. Gak Beng Kie saksikan kelakuannya Nona itu, ia menghela nafas. Tabiatnya Giyok Loset mirip benar dengan tabiat gurunya, ia kata. Ilmu silatnya sungguh mahir, hanya dia terlalu jumawa, kata Tuit Heng. Titik. Akan tetapi Beng Kie berkata seperti kepada dirinya sendiri, entah di mana letaknya gua Wiliong. Tong, gunung Hoasan ini mempunyai lima puncak, di mana aku harus mencarinya? Aku tahu gua itu, kata Tuit Heng. Hatinya si orang Si gak lega. Sukakah kau mengantarkan aku dia mohon? Baiklah, jawabnya si orang Si Tu. Mari mereka lantas jalan bersama. Dari puncak Giyok Lie Hang mereka jalan mutar ke puncak Intai Hang. Selama di tengah jalan, Beng Kie tuturkan It Heng kisah gurunya suami istri. Gurunya Beng Kie ialah Tiantou Kiesu, orang asal Si Hock dan namanya Tiantou. Sebutan Kiesu ialah orang yang hidup menyendiri. Pada 30 tahun yang lalu, Tiantou adalah ahli pedang yang kenamaan. Istrinya yaitu Leng Bokhoa juga satu ahli silat pedang. Suami istri ini hidup dalam sebuah gubuk di puncak gunung Ngobiesan, hidup seperti Dewa Dewi. Mereka saling menyinta kecuali Bokhoa mempunyai semacam perangai aneh. Ialah kadang-kadang datang anggotnya, tak suka ia mengalah dari suaminya. Hock Tiantou terus meyakinkan ilmu silat pedang, juga dari pelbagai partai lainnya. Setelah banyak tahun, ia merasa bahwa ia telah peroleh kesempurnaan, Maka pada suatu hari berkatalah ia kepada istrinya, Lagi 20 tahun aku akan berhasil menggodok ilmu silatnya pelbagai partai untuk dijadikan satu cabang tersendiri, Hingga selanjutnya ilmu pedangku itu tidak akan ada tandingannya lagi di kolong langit ini. Maka itu hayolah kau angkat aku sebagai gurumu, Supaya kita bisa sama-sama meyakinkannya terlebih jauh, Jikalau kau tidak mau angkat aku sebagai guru aku tak sudi buka rahasianya ilmu pedang itu kepadamu. Sebenarnya Tiantou hanya berguyon saja, Akan tetapi kali ini di luar dugaannya, Ia telah membangkitkan tabiat aneh dari istrinya itu, yang besar kepala. Sambil bertawa dingin Leng Bokhoa kata, Kau bisa ciptakan suatu cabang tersendiri, Aku juga sanggup, maka tak sudi aku angkat kau menjadi guru. Baik 20 tahun kemudian kita aduh kepandayan masing-masing untuk buktikan siapa di antara kita yang terlebih tangguh. Tiantou menyangka istrinya pun main-main, Ia ganda dengan tertawa. Akan tetapi keesokannya ia menjadi sangat terkejut dan mencelos hatinya. Di luar tahu ia istrinya sudah pergi sambil bawa juga bukunya tentang ilmu pedang yang ia telah kumpulkan dengan susah payah. Maka dapat dimengerti kesedihan hatinya. Karena ini ia turun dari gunung, Ia menjelajah pelbagai tempat atau gunung untuk mencari istrinya itu, Tetapi sia-sia belaka, Ia tak berhasil menemukan istrinya, Akhirnya ia putus asa, Sehingga ia tak sudi kembali ke gunungnya. Begitulah ia menuju ke barat utara, Ia tertarik. Akan keindahan gunung Tian San, Maka ia terus tinggal di Pak Sholhang yakni puncak utama dari gunung Tian San itu. Isteriku keras niatnya menciptakan sendiri suatu cabang ilmu silat pedang, Aku juga harus berbuat demikian, Pikirnya kemudian. Ia mengharapkan kalau nanti tiba kepada saat janji istrinya, Ia bisa main-main melayani istri itu. Walaupun Tian Tauk Yesu telah kehilangan kitabnya, Karena otaknya terang dan kuat, Ia dapat mengapalkan sesuatunya di luar kepala, Maka itu sambil mengingat-ingat, Ia yakinkan ilmu silat ciptaannya itu yang ia beri nama Tian San. Kiam Hoat ialah ilmu pedang Tian San dari Tian San Pei, Untuk memperingati gunung Tian San itu. Gak Beng Kia adalah murid yang Tian Tauk Yesu terima setelah tiga tahun ia berdiam di Tian San, Murid ini belajar sambil turut ia memahamkan lebih jauh ilmu pedangnya itu, Hingga berhasilnya ilmu pedang ciptaannya itu, Sedikitnya ada mengandal juga kepada kerja sama muridnya ini. Baru selang dua tahun yang lampau, Tian Tauk Yesu dengar kabar dari sahabatnya kaum rimba persilatan, Bulim, bahwa dalam kalangan rimba hijau, Loklim, Di Siam Sai Utara sudah muncul satu nona cantik yang liahai ilmu silatnya. Maka teringatlah ia akan kata-kata istrinya dahulu, Yang sehingga kini tepat dua puluh tahun sejak istrinya ngambul dan minggat. Waktu itu Gak Beng Kia sudah turun gunung, Akan tetapi karena diterimanya warta itu, Tian Tauk Yesu panggil datang muridnya itu untuk menerangkan perihal ia dan istrinya yang adatnya aneh. Ia ditahkan murid ini pergi ke Siam Sai, Untuk cari nona gagah itu, Untuk ketahui siapa adanya nona ini. Itulah sebabnya kenapa tadi aku layani dia adu pedang, Beng Kia menjelaskan lebih jauh. Setelah bertempur sekian lama aku dapat kenyataan ilmu pedangnya nona itu beda dengan ilmu pedangnya guruku, Karena itu aku percaya benar dia adalah muridnya suboku itu, Subo sama dengan istri dari guru, atau guru perempuan. Oleh karena mereka berdua jalan sambil pasang ngomong, Hampir tanpa merasa mereka telah sampai di Uwi Hong Tong, Gua Naga Kuning. It Hang masuk lebih dahulu ke dalam gua itu hingga ia seperti dapat mencium sisa bau harum yang membuat otaknya melayang kepada Gio Klosek, Si Raksasiko melayang elok dan manis. Beng Kia ikut masuk, benar-benar mereka dapatkan dua potong batu besar yang letak dan romannya bagaikan pintu angin. Tidak ayah lagi pemuda Siga itu kerahkan tenaganya menolak kedua batu itu yang tergeser ke kiri dan kanan, Terbukalah lowong untuk mereka masuk ke ruang dalam dari gua di mana tampak duduk di atas sebuah kotak batu gua bagaikan Sinham, Ada satu rerongkong manusia lengkap. Beng Kia menduga itu tentu rerongkong guru perempuannya, Maka tidak sanksi-sanksi lagi segera ia berlutut di depan rerongkong itu, Untuk paikui tiga kali, setelah mana, ia memandang ke sekitar ruang, Hingga ia lihat di tembok gua itu terdapat pelbagai ukiran dari jurus-jurus ilmu pedang. Akan tetapi ketika ia cari kitab yang dimaksudkan, Ia tidak dapat ketemukan. Pastilah subuh telah memusnahkannya setelah dia berhasil memahaminya, Ia menduga-duga. Lagi sekali ia paikui, Di dalam hatinya ia berkata kepada subuhnya itu, Sunio, hari ini Tchou Ju hendak bawa kau pindah ke Tian San supaya kau dapat berkumpul pula dengan suhu. Tchou minta dengan sangat perlindunganmu supaya Sunio tidak membuat rusak tulang rerongkongmu. Murid ini berbangkit, dengan perlahan-lahan ia angkat rerongkong guru perempuan itu. Tapi justru rerongkong itu diangkat, Ia dapatkan di bagian tempat duduk ada satu jelit buku yang kulitnya terbuat dari kulit kambing, Buku mana ternyata memuat pelbagai lukisan yang satu sama lain mirip dengan ukiran-ukiran di tembok gua itu. Di dalam beberapa lembaran kedapatan huruf-huruf yang ditulisnya dengan Darah Setelah membaca itu, Beng Kie ketahui itulah catatan sehari-hari dari Seng Subo. Menarik adalah catatan yang pertama. Di situ Leng Bok Hoa menulis, Mengutarakan penyesalannya bahwa ia sudah tinggalkan suaminya, Sehingga sering di waktu malam ia bermimpikan suami itu, Maka ia gigit berdarah jari tangannya, Untuk menulis catatan itu. Ia berpengharapan kalau nanti 20 tahun kemudian mereka saling bertemu pula, Catatan itu bisa dijadikan bukti tentang penyesalan dan cintanya yang sejati. Catatan yang lainnya adalah mengenai rahasia ilmu pedang. Subo itu menulis, Tian Tau telah dapat kumpulkan ilmu silat pedang pelbagai cabang persilatan, Ia hendak menciptakan satu cabang sendiri, Dan aku sebaliknya menciptakan cabang yang berlawanan daripada peryakinannya Tian Tau itu, Caraku adalah mendahului, mengutamakan kesehatan. Maka, biarlah ahli-ahli pedang nanti mengetahui tentang ilmu silatku ini, Supaya selanjutnya ilmu ini dipegang kekal abadi. Membaca itu, Beng Kie menghela nafas. Membalik halaman terlebih jauh, pemuda ini bokol lagi. Kemarin malam telah datang rombongan serigala kelaparan yang mencari makanan. Dengan bawa pedangku aku keluar dari gua. Tiba-tiba aku dengar tangisnya satu anak perempuan. Segera aku usir rombongan serigala itu dan aku memburunya sampai disorangnya. Disitu aku dapat menemukan satu bocah perempuan umur tiga atau empat tahun, yang telanjang seluruh tubuhnya. Melihat aku, bocah itu kaget dan ketakutan, lantas dia lari pergi, larinya sangat cepat. Dia pun keluarkan suara seperti suaranya serigala. Karena bocah itu tidak dipestaporakan oleh binatang-binatang liar itu mengertilah aku bahwa dia justru dipelihara serigala betina. Aku lantas periksa gua itu. Aku dapatkan sepotong ikat pinggang yang sudah tua dan hampir rusak hancur, dalam mana ada huruf-huruf yang masih bisa dibaca. Dari situ aku dapat ketahui bahwa si Nona Cilik itu adalah orang Silian. Pulennya satu sastrawan sengsara, yang lari menyingkir ke tempat sunyi itu bersama istrinya, di mana seng istri melahirkan bayinya itu, tapi sehabisnya bersalin, istrinya itu menutup mata, hingga bahna sedih dan putus asa sastrawan itu letakkan puterinya di kaki gunung hoasan di mana terdapat sebuah kuil serta penghuni-penghuninya golongan pendeta. Ia harapkan bayinya diambil dan dirawat oleh orang-orang suci itu, tetapi apa mau, rupanya bayi itu dibawa lari serigala betina dan dirawatnya hingga dia tidak mati terlantar, sampai itu malam aku menemukannya. Tidaklah itu karena takdir. Aku ambil anak itu, aku bawa dia pulang untuk dirawat dan dididik sebagai murid. Dia cerdas dan berbakat, dia dapat belajar dengan cepat. Maka aku harap di kemudian hari dia bisa menjadi ahli waris dari ilmu pedangku. Bengkie panggil Ritheng datang dekat padanya, untuk perlihatkan catatan itu, hingga Ritheng ketahui bahwa Gio Closet adalah nona yang dirawat serigala. Mereka lalu bersama membaca catatan lainnya sebagai berikut. Hari ini telah copot semua bulu awlih pada tubuhnya bocah silian itu. Aku lantas turun gunung pergi ke pasar untuk membeli cita untuk pakaiannya nona itu. Aku pun telah ajarkan dia membaca. Ia memanggil mama kepadaku. Sejak dia diambil dari sarang serigala sifatnya yang agak liar mulai lenyap sendirinya, ia lakukan segala apa sebagai manusia umumnya. Aku telah beri nama Nyesyang kepadanya, untuk memperingati hari pertama yang aku berikan pakaian padanya. Lagi dua halaman mencatat halnya Nyesyang belajar silat, teristimewa ilmu pedang. Catatan di halaman terakhir, dengan huruf-hurufnya tidak rata lagi, berbunyi begini. Tadi malam aku tengah duduk bersemedi untuk melatih iwekang, mendadak aku merasa seperti sedang bermimpi. Dalam mimpi itu aku dikepung banyak sekali iblis. Dengan susah payah aku bisa basmi mereka, sesudah mana, aku sadar akan diriku, tapi segera juga aku rasakan tubuhku tidak dapat bergerak, aku merasa seluruh tubuhku kaku. Segera aku insyaf bahwa karismetiku tidak sempurna, bahwa aku telah ambil ialan yang keliru, hingga aku jadi tanam bibit bencana untuk diriku sendiri. Ah, mengertilah aku bahwa dengan Tiantou tak mungkin aku dapat bertebu pula. Bengkie menghela nafas. Memang Suhu pernah mengatakan bahwa iwekang, ilmu dalam, itu tak dapat dipaksakan, tidak bisa dipercepat secara di luar garis, berkatanya. Aku tidak sangka, walaupun Sunyo seorang ahli, dia masih tidak bisa bebaskan diri dari ancaman malapetaka paksaan itu. Lantas ia masukkan kitab itu ke dalam sakunya. Kitab ini adalah kitab kesayangannya Sunyo, ingin aku kirim ini kepada satu orang untuk disampaikan kepada Suhu, ia kata. Baru anak muda ini mengucap demikian, dari sebelah luar ruang itu ia tampak sinar api, hingga ia terkejut bahna herannya. Ithang juga tak kurang herannya. Tapi mereka tidak usah berkualir lama-lama akan segera juga mereka lihat satu orang bertindak masuk, ialah Ceng Kianto Otiang adanya. Bengkie menghela nafas longgar. Aku kenal baik Tianto Ukyesu dan Cie Yang To'o Tiang, berkata imam ini, yang jalan dengan tindakan perlahan. Kemarin Giyokloset telah datang padaku, dia minta supaya jenazah gurunya dapat dibawa ke Ngobiesan, akan tetapi dia terhalang dan menghambat maksudnya dengan datangnya rombongan Eng Siu yang kawanan Jahanam itu, yang menjanjikan suatu pertempuran. Barulah sekarang dia dapat wujudkan maksudnya. Kebetulan kau pun datang kemari, inilah bagus sekali tidak usah rongkong Subo itu dibawa ke Ngobiesan. Kata Bengkie. Guruku sekarang berada di Tian San. Aku memang ketahui itu, cuma Subomu yang tak tahu, Ceng Kian terangkan. Imam ini datang dengan membawa juga sebuah peti kayu yang ia tunda di luar gua. Maka Bengkie bisa lantas angkat rongkong guru perempuannya untuk dibaringkan ke dalam peti itu. To'o Tiang, kata Bengkie kemudian, aku pun hendak mohon pertolonganmu, ialah supaya kau tolong bawa sejilid kitab untuk disampaikan kepada guruku. Aku melainkan minta dengan sangat supaya kitab ini tidak sampai hilang. Mendengar itu, berubah wajahnya imam ini. Ia nampaknya tidak senang. To'o Tiang, aku yang muda tidak berani sekalipun berlaku kurang ajar terhadapmu, Bengkie lekas menjelaskannya. Aku minta pertolonganmu ini disebabkan kitab itu sangat penting, andaikan kitab itu terjatuh ke dalam tangan orang jahat, bahayanya di kemudian hari bukan main hebatnya. Anak muda ini lantas serahkan kitab subonya itu. Cengkian To'o Tiang menyambutinya. Aku nanti melindunginya sedapat mungkin, kata dia sambil tertawa. Apakah kau tidak khawatir aku nanti curi lihat isinya? Oh, maafkan aku, To'o Tiang ucapnya Bengkie. Itulah artinya ia percaya habis bahwa imam ini tidak nanti berlaku sedemikian hina untuk curi bakai isinya kitab itu. Seng imam tertawa pula, ia masukkan kitab itu ke dalam sakunya. Setelah Bengkie memeriksa pula gua itu, dengan pedangnya ia membacok dan menyongkel kalang kabutan pada tembok gua, untuk hapuskan pelbagai ukiran persilatan itu, hingga tidak meninggalkan bekas-bekas lagi. Subemu telah ciptakan ilmu pedang yang luar biasa sekali, memang tak dapat kepandayan itu dibiarkan hidup abadi di dalam dunia kita ini, berkata Cengkian To'o Tiang. Memang hebat ilmu pedang itu, It Heng turut bicara, akan tetapi apabila kepandayan itu digunakan dengan seksama dan pula jalan yang benar, justru sangat berguna untuk menyingkirkan manusia-manusia jahat. Imam itu pandang anak muda ini. Ia tertawa. Kelihatannya kau cocok benar dengan giyok loset. Katanya. Ah, jangan main-main, To'o Tiang kata It Heng yang menjadi gelisah hatinya. Sampai di situ, urusan telah selesai, maka mereka lantas berpisahan satu pada lain. It Heng lakukan perjalanan pulang, ia sampai di rumahnya berselang beberapa hari. Ia disambut dengan kegirangan luar biasa oleh bujang tuanya, sampai bujang itu mengucurkan air mata. Siaw-siawnya, syukur kau telah pulang kata hamba yang setia itu. Kami semua sangat mengharap-harap kembalimu, sampai Lootai Jin mendapat sakit. Dia sangat ingin melihat kau. It Heng berlari-lari masuk ke ruang dalam, di depan engkongnya ia memberi hormat sambil berlutut, air matanya berlinang bahna terharunya. To'o Tiang liam berlegah hati apabila ia tampak cucunya itu telah kembali dengan selamat. Buat apa menangis kata orang tua ini. Kenapa ayahmu tidak pulang bersama? Oleh karena engkong itu sedang sakit. It Heng tidak berani omong terus terang bencana yang telah menimpa ayahnya. Ayah sedang bertugas di kota raja, ia tak dapat sembarangan pulang, ia terpaksa mendusta. Dunia kepangkatan penuh dengan bahaya, sebenarnya lebih senang tidak memangku pangkat, kata engkong ini. Nyata ia telah menginsafi bahayanya menjadi pembesar negeri. Berselang beberapa hari, karena pulangnya Seng Cucu, Tiong liam sembuh dari sakitnya. Pada suatu hari ketika ia ingat hal pertemuannya dengan Giyok Loset, ia merasa jari sendirinya. Ia lantas tanya cucu itu tentang Keng Chiaw Lam. It Heng tuturkan halnya orang Seng Ceng itu, juga tentang pelajaran silatnya sendiri, hingga Tiong liam menjadi bunga hatinya mengetahui cucu ini ngata pandai ilmu surat dan silat dengan berbareng. Kau pandai surat dan silat, itulah bagus kata engkong itu. Tapi sebab kau menjadi murid Butong Pei, aku harap kau jangan hidup di kalangan Kang Ngong, aku khawatir kau ketemu Giyok Loset, itulah berbahaya. Aku lihat Giyok Loset seperti juga terutama memusuhi rombongan Butong Pei. It Heng tidak berani beritahukan engkongnya bahwa ia telah bertemu si Raksasi Kemala, maka ia hanya mengatakan, ia ingin menantikan ketika yang baik supaya ia dapat mewariskan usaha leluhurnya. Ya, itulah bagus kata Tiong liam. Lalu ia menambalikan, sebenarnya Giyok Loset bukannya seorang busuk. Meski dia telah rampas hartaku, perbuatannya itu sedikitpun aku tidak penasaran. Mendengar pengutaraan engkong itu, riang hatinya It Heng. Ia girang engkongnya tidak berkesan jelek perihal si nona gagah itu. Setelah sekarang berdiam bersama. Engkongnya, It Heng menyekap diri dalam rumah. Ia berdiam di rumah untuk yakinkan saja ilmu surat dan ilmu silatnya, terutama ilmu pedang. Dua bulan telah berselang. Pada suatu hari dari kota Raja Ada datang dua utusan, yang menemui Tiong liam. Begitu lekas juga It Heng dengar tangisnya engkong itu. Maka ia lari memburu untuk melihat. Untuk kagetnya, ia dapatkan seng engkong rebah di lantai dengan tak sadar akan dirinya, mukanya pucat sekali, napasnya pun jalan dengan perlahan. Lekas bawa ke dalam ia menitah. I.V. Walaupun bingung, It Heng tidak berani turut masuk ke dalam kamar engkongnya. Kedua utusan masih berada dalam rumahnya dan tidak ada yang menemani, maka ia mesti mengawaninya. Seri Baginda sangat pangeni Tulo Taijin, berkata utusan Kaisar yang ke-satu, maka kami tidak sangka, baru dia membaca firman, dia telah demikian bersusah hati. Apakah bunyinya firman itu It Heng tanya Sudikah Tuan beritahukan itu padaku? Kedua utusan itu yang menjadi sahabat kekalnya Tu Tiong Liam, tidak berkeberatan akan tuturkan sebab musababnya Kaisar keluarkan firman untuk bekas contok itu. Baginda Sin Chong menyesal yang dia telah keliru menghukum mati pada Tu Ki Hian, walaupun ia sudah mengkurniakan kehormatan pada arwahnya menteri itu, yang diangkat menjadi Tai Chu Xiaopo, guru putra mahkota, dia toh masih tidak puas, maka pada suatu hari ketika ia membicarakan hal mendiang menterinya itu kepada Tai Hak Su Fui Cheong Tiat, ia teringat kepada Tiong Liam, ayahnya mendiang menteri itu. Mereka ayah dan anak, adalah hamba-hamba yang setia, berkata raja, maka andaikan Tiong Liam ketahui nasib yang menimpa putranya itu, mungkinkah ada menyesal dan penasaran terhadap rajanya. Tiong Liam pernah terima budi negara, mustahil dia penasaran berkata Tai Hak Su Shifui itu. Baginda ingat padanya, justru sekarang jabatan Lia Pau Siang Siai sedang lowong, kenapa Baginda tidak mau panggil dia datang untuk mengisi jabatan itu? Kita memang membutuhkan menteri-menteri setia, kata raja, yang lantas saja menulis firman, untuk memanggil datang Tu Tiong Liam untuk kemana, dua utusan dikirim untuk sampaikan firman itu. Hanya disayangkan, di dalam firman itu antaranya raja menyebutkan juga hal mendiang Tu Ki Hian sudah diangkat menjadi Tai Chus Yau Po. Maksudnya raja memang baik, ia bermaksud hendak menonjolkan perhatiannya kepada bekas contok itu, akan tetapi tidak disangkanya, akibatnya hebat. Itulah karena Tiong Liam belum ketahui puterannya sudah dihukum mati karena fitnahan, hal itu It Heng tidak menuturkan kepada engkongnya itu. Maka saking kagetnya Tiong Liam telah roboh pingsan. Selagi It Heng layani kedua utusan raja, dari dalam terdengar tangisan. Silakan masuk, Si Heng, tidak usah kau kukungi adat istiadat, kata kedua utusan itu. Tolong sampaikan saja hormat dan doa kami. It Heng mengaturkan terima kasih dan meminta maaf, barulah ia tinggalkan kedua tetamu agung itu, di dalam kamar ia tampak engkongnya sedang empas-empis, semua anggauta keluarga gelisah. Mari kata Tiong Liam ketika ia lihat cucunya itu, yang ia masih dapat mengenalinya. It Heng menghampirkan. Engkong, maafkan cucumu, ia mohon sambil berlinang air mata. Tiong Liam dengan suara terputus-putus, berkata, mulai hari ini dan seterusnya, aku tak sudi dan melarangnya kau ambil bagian dalam pelbagai ujian negara, kau harus tetap berdiam di rumah meyakinkan kitab-kitab sambil bertani. Baru saja dia mengucap sampai di situ, bekas contok itu lantas tutup rapat kedua matanya, rapat juga mulutnya, napasnya pun lantas berhenti jalan untuk selama-lamanya. It Heng menangis menggerung-gerung. Loh Taijin sudah berumur 60, sudah selayaknya dia mengas untuk selamanya, anak muda I.I.U. dihiburkan. Jangan Xiaoya terlalu berduka. Kedua Kim Chee Taijin masih ada di luar, lebih baik Xiaoya ketemukan mereka, untuk sekalian mohon disampaikan kepada Seri Baginda Perihal meninggalnya Loh Taijin, supaya setelah itu, Xiaoya dapat urus jenazah dan penguburannya. It Heng seka kering air matanya, terus ia pergi ke ruang tetamu menemui kedua utusan raja, untuk sampaikan pesannya menurut ajaran hambanya yang tua. Kedua utusan itu pun berduka mengetahui bekas contok itu telah menutup mati sebab kaget mendengar hal kematian putranya, terpaksa malam itu mereka menginap di rumah keluarga itu itu, untuk besok saksikan dirawatnya jenazah dan turut sembahyang, untuk unjuk hormat dan persahabatannya. It Heng berlutut untuk haturkan terima kasihnya. Bangun, Xia Heng, jangan kau terlalu berduka, kedua utusan memberi nasihat. Kita nanti sampaikan hal ini pada Seri Baginda, supaya Loh Taijin diberi suatu anugerah. It Heng mengucap terima kasih pula. Ia membekalkan tanda metuk kepada kedua utusan itu. Tapi di saat kedua utusan itu hendak mulai berangkat, mendadak ia berlompat bangun. Kim Che E. Taijin, tunggu dulu ia memanggil. Kedua Kim Che E. Ran, juga hamba tua keluarga Che. Hamba ini anggap perbuatan majikan mudanya yang demikian rupa itu terhadap utusan raja adalah tidak hormat. Sedangkan diketahuinya bahwa majikan ini mengerti adat istiadat. Xiaoya, ia lekas berkata memperingatkannya, Loh Taijin menutup metu secara terhormat. Sampai pun Kim Che E. Taijin turut bersembahyang, maka kenapa Xiaoya tidak mengaturkan terima kasih kepada Seri Baginda? It Heng berdiam, agaknya ia hendak tenangkan diri. Taijin, silakan duduk dulu di dalam, ia mohon kemudian. Hamba tua itu bertambah heran, begitu pun kedua utusan raja. It Heng lantas pimpin kedua utusan ke kamar tulis, bujang tuanya ikut masuk. Pergi kau keluar jaga jenazah, It Heng perintah hamba tuanya itu, setelah mana, ia tutup sendiri pintu kamar. Dengan hati memukul hamba itu undurkan diri, diam-diam ia mendoakan kesadaran majikan mudanya itu supaya tidak melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kedua utusan raja. Kedua Kim Chee diam, mereka mengawasi anak muda itu, mereka agaknya menduga cuan rumah ini bakal memohon sesuatu kepada mereka. Sebenarnya, di waktu demikian itu bukanlah saatnya. Taijin merasakankah kesehatanmu sedikit terganggu It Heng tiba-tiba menanya sesudah ia kunci pintu dan terus hadapi Kim Chee yang ia tanya itu, ialah Kim Chee Sili. Kim Chee itu terkejut. Tidak sahutnya dengan heran. Kau baik sekali, Si Heng, berkata Kim Chee yang kedua. Kami bersyukur kau sangat perhatikan kesehatan kami. Benar usia kami telah lanjut akan tetapi kami masih sanggup melakukan suatu perjalanan jauh untuk menjalankan tugas. Adalah Si Heng sendiri, berhubung dengan wafatnya kakekmu, kami harap jangan terlalu berduka, agar kesehatanmu tidak terganggu karenanya. It Heng beranggapan bahwa suara itu berlagu mirip sindiran. Taijin, maafkan aku, katanya. Tadi aku lihat pada telapak tangan kanannya Li Taijin ada tanda yang mencurigakan. Kim Chee Sili itu angkat tangannya, dan ia segera lihat telapaknya. Ia merasa heran ketika ia dapat lihat di tengah telapak tangannya itu ada satu titik merah, seperti melenting kecil. Kim Chee yang kedua, seorang Shichu, juga turut lihat telapak tangannya, untuk kekagetannya, pada telapak tangannya pun terdapat tanda merah itu. Ji Wiataijin, Coba dengan kukumu kau tekan tanda itu, sakit atau tidak, It Heng minta. Kedua utusan raja itu menekan dengan kuku mereka. Tidak sakit sedikit juga, kata mereka, hanya terasa sedikit gatal. Coba Ji Wiataijin tekan pundakmu, tulang rangka yang ketujuh, It Heng meminta pula. Kedua utusan itu menurut. Kali ini, begitu mereka menekan, begitu juga mereka menjerit kesakitan. Apa artinya ini, Si Heng tanya mereka. It Heng awasi kedua utusan itu, ia menghela nafas. Orang telah bokong Ji Wiataijin, sahutnya. Tanda beruntusan merah itu adalah akibat serangan dari Im Hong Tok Se-e Chiang. Tangan pasir beracun, suatu ilmu silat yang Paling busuk dalam kalangan kaum Kangou. Ketika tadi Li Taijin angkat aku bangun selagi aku berlutut, kebetulan saja aku lihat tanda merah itu. Rupanya beruntusan itu baru saja muncul, maka itu Li Taijin tidak mendapat tahu. Orang yang terserang Tok Se-e Chiang, jikalau dalam tempo 12 jam tidak dapat pertolongan, keselamatan jiwanya sangat dikhawatirkan. Inilah sebabnya dengan tidak memperdulikan melanggar adat kesopanan, aku terpaksa berlaku kurang hormat memanggil kembali Ji Wiataijin. Adalah biasanya di zaman dahulu, kalau satu utusan mati di rumah menteri atau pembesar yang didatanginya, dalam hal ini ialah keluarga tu, keluarga yang bersangkutan bisa dipersalahkan hingga kedosaannya dapat meremit kepada seluruh keluarga serta kerabat keluarga, sampai pun kepada pembesar setempat. Karena ini, walaupun ia sedang berkabung, It Heng tidak bisa tinggal diam. Mukanya kedua utusan raja itu menjadi pucat. Si Heng, kau tolonglah kami mereka memohon. Aku nanti mencobanya, jawab It Heng, yang terus. Panggil hamba tuanya, si pengurus rumah, kepada siapa ia pesan, jangan sampaikan warta kedukaan ini kepada siapa juga kecuali sanak sendiri, kemudian ia ajak kedua utusan itu ke sebuah kamar lain, di situ ia ambil sebatang jarum emas, dengan itu ia berikan masing-masing satu tusukan kepada jalan darah Cek Sim Hyat, Hong Boe Hyat dan Ceng Ciok Hyat. Kedua Kim Chee lantas merasa mual, terus saja mereka muntahkan air kuning, menyusul mana, mereka rasakan tubuh mereka panas. Inilah tindakan pertama untuk mencegah jalannya racun, It Heng berikan keterangan. Sekarang silakan Jie Wye merebahkan diri untuk beristirahat. Sebentar malam aku akan lanjutkan pengobatanku, ia simpan jarum emasnya. Tiba-tiba ia tanya, siapakah Wiesu yang mengiringi Tai Jin itu? Dapatkah dia, dipercaya, Wiesu sama dengan pahlawan? Ketika kami berangkat dari kota raja, Sri Baginda tugaskan Ceng Ciahawi dari Kim Yewye mengiringi kami, Sahutli Kim Chee. Dia menjadi Wiesu telah turun-temurun, maka Sri Baginda sangat percaya kepadanya. Dia pun memang seorang jujur, tidak ada sebab dia hendak menganiaya kami. It Heng Manggut. Dengan lancang aku mohon diawye undang dia untuk datang kemari, ia mohon. Titahkan saja, jawab Li Kim Chee. It Heng segera suruh hambanya mengundang Chin Ciahawi, seorang yang tubuhnya sedang dan tampangnya jujur, hingga sepintas lalu tak dapat dianggap dia licik. Sudah lama aku dengar nama Chin Ciahawi, sekarang marilah kita belajar kenal, kata It Heng seraya ia angsurkan tangannya. Chin Ciahawi itu sambut jabat tangannya tuan rumah, akan tetapi begitu bertempel tangan, dia kaget hingga berjingkrak. Karena tangannya dia rasakan tergetar dan beku dengan berbareng. Dia pun kaget ketika dapat lihat kedua Kim Chee rebah di pembaringan dengan kulit muka merah serta keningnya bermandikan keringat. Hai, kau berani celakai Kim Chee. Dia membentak sambil tangannya menyambar, karena dengan lantas dia curigai pemuda itu. It Heng berkelit sambil lompat mundur. Jangan kedua Kim Chee itu pun berseru karena kagetnya. Maaf, maaf, aku justru hendak singkirkan kecurigaanmu terhadap diriku, It Heng kata. Kedua Kim Chee Taijin telah dibokong orang untuk dibikin celaka. Aku justru hendak bicarakan hal ini kepada Chin Chiaawi Taijin. Chin Chiaawi itu heran hingga ia berdiri ternganga. It Heng lantas tuturkan halnya kedua utusan jadi korban Tok Si Eciang. Oh, jadi barusan kau telah uji aku seru Chin Chiaawi itu yang terperanjat. Maaf, kata pula It Heng. Aku hanya ingin ketahui Chiaawi mengerti Tok Si Eciang atau tidak. Kepandaian silat Chiaawi liahai akan tetapi aku telah dapat membuktikan bahwa Chiaawi tidak pernah pelajarkan ilmu pukulan tangan pasir beracun yang jahat itu, yaitu Im Hong Tok Si Eciang. Apakah Im Hong Tok Si Eciang itu tanya Chin Chiaawi yang keheran-heranan? Itulah ilmu tangan jahat dan Chiaawi Taijin sudah terserang tangan jahat itu, sahut It Heng. Ia ajak Chiaawi ini dekati kedua Kim Chee untuk ia menjelaskannya lebih jauh. Chin Chiaawi keluarkan keringat dingin. Meski benar ia mengerti ilmu silat dengan baik, tapi belum pernah ia dengar hal pelajaran tangan jahat itu. Maaf, ia mengucap kepada It Heng. Liahainya Im Hong Tok Si Eciang adalah, bahwa orang yang dilukai tidak segera mati, bekerjanya ayal sekali, It Heng menjelaskan pula. Melihat tanda luka ini, mestinya didapatkannya pada tiga hari yang lalu. Coba Chiaawi Taijin mengingat-ingat pada tiga hari yang lalu, siapa yang Taijin ketemukan dan yang mencurigakan? Chin Chiaawi tunduk berpikir dengan hatinya jengah. Tiba-tiba Li Kim Chee campur bicara, mungkinkah ini ada hubungannya dengan si orang tua yang menyuguhkan air teh? Ya, mungkin, Chin Chiaawi kata. Tadinya aku juga curiga dia tetapi melihat usianya yang lanjut dan romannya seperti. Tidak mengerti ilmu silat, aku telah berlaku alpa, aku tidak bercuriga lebih jauh. It Heng minta diberi penjelasan lebih jauh. Pada tiga hari yang lalu, kami singgah sebentar di tepi jalan, di bawah sebuah pohon yang rindang, Li Kim Chee menceritakan. Ketika itu kami merasa sangat dahaga, maka kebetulan sekali di situ pun ada seorang tua yang bawa air teh dingin yang sedang mengasuh. Atas pertanyaan kami orang tua itu kata hendak antarkan air teh untuk pekerja-pekerja di sawah. Kami pun beritahukan bahwa kami hendak pergi ke rumah keluarga tu. Orang tua itu kata justru mereka adalah pekerja-pekerja sawahmu, malah dia terus tunjukkan jalanan. Dia pun begitu baik hati menawarkan kami minum teh. Chin Chiaawi sendiri tidak turut minum. Pada waktu menyuguhkan teh, tangannya orang tua itu membentur sedikit telapak tanganku tetapi aku tidak curiga apa-apa. Dia juga bentur telapak tanganku, Chiu Kim Chee turut berkata. Nah, itu dia It Heng kata. Dia ketahui atau tidak Jiyo Yatai Jin sedang menjalankan tugas sebagai Kim Chee. Kami tahu di wilayah Sucuan dan Siamsai ini banyak orang jahat, maka selama dalam perjalanan kami tidak berani perkenalkan diri sebagai orang-orang berpangkat, Sahut Chin Chiaawi. It Heng berdiam untuk berpikir. Tiba-tiba ia kaget. Sudah terang orang tua tidak dikenal itu sudah men gelah terhadapnya. Kedua Kim Chee dibokong supaya Kim Chee itu mati di rumahnya, dengan demikian ia dapat difitnah. Lihai adalah serangan gelap itu yang sangat perlahan bekerjanya. Andaikan rahasia ini tidak segera dapat diketahui, pasti ia tidak dapat menghindarkan diri dari fitnahan. Pemuda ini masih asik berpikir, ketika seorang bujangnya lari masuk sambil berulang-ulang memanggil, Siawya. It Heng buka pintu. Ada apa tegurnya? Di depan ada datang satu anak muda, Sahut Bujang itu, dia bengkak dan matang biru mukanya, seperti habis berkelahi. Dia menerobos masuk hendak cari Siawya, katanya. Aku sudah terangkan, bahwa Siawya sedang berkabung dan tidak dapat menemui dia, tapi dia tidak memperdulikannya, dia memaksanya masuk juga. Kami coba menghalau padanya tetapi dia kuat sekali, kami telah ditolak roboh. Dia lantas minta maaf, katanya dia sangat perlu menemui Siawya bahwa dia datang bukan untuk mengacau. Begitu kata It Heng, yang menjadi heran sekali. Ia permisi dari kedua Kim Chee, setelah tutup pintu kamar, ia pergi keluar. Di ruang tengah ia dapati seorang muda berdiri di tangga lorak. Saudara tu, kau bikin aku mati gelisah tiba-tiba pemuda itu berseru. It Heng heran tak kepalang. Ia kenali pemuda itu adalah Pebin, muridnya Bengken. Selama di kota Rajaya pernah lihat pemuda itu tapi satu pada lain belum pernah bicara, jadi di antara mereka tidak ada persabahatan. Maka ia heran, dari tempat ribuan li pemuda itu datang mencari padanya. Saudara tu, tolonglah aku kata pula Pebin, sekali ini sambil menjura. Kau kenapa, saudara Pek, akhirnya It Heng tanya. Dengan aku tidak tahu sebabmu sababnya, orang telah serang aku, sahut pemuda itu, orang pun serang aku dengan Im Hong Tok Se Eciang. It Heng menjadi kaget. Kembali tangan jahat itu. Mari masuk akhirnya ia mengundang mengajak orang ke dalam, untuk dapat menanyakan lebih jelas, hingga ia dapat tahu duduknya hal. Pek Bin dapat kabar Bengken terluka parah dan menutup metu karenanya, dia berangkat pulang dengan segera, hingga dia bertemu Ong Chiaw Hie. Dia berduka sangat untuk kebinasaan gurunya, akan tetapi mengetahui orang si Ong ini tunangan puteri dari gurunya, hingga puteri itu yang pun menjadi sumoainya juga, telah mempunyai pelindung, ia bersyukur. Tapi di luar dugaannya, di hari kedua Ong Chiaw Hie berlalu tanpa pamitan lagi, hingga Beng Chiaw Hie menangis sangat sedihnya. Ia telah memujuk dan menghiburkannya, namun Chiaw Hie tetap menangis saja. Saudara tu, kata Pebin kemudian, sikapnya tampaknya sungguh-sungguh. Kau dan Ong Chiaw Hie mempunyai persahabatan, coba pikir, kenapa kelakuannya Chiaw Hie demikian aneh? Dia datang dari tempat ribuan Li untuk menjemput bakal istrinya, sayang sekali bakal mertuanya ketimpa Malap Taka. Dia pun telah dianggap seperti anak, maka kenapa bukannya dia bantu mengurus perkabungan, dia justru pergi dengan begitu saja, agaknya sampai dia tak inginkan lagi bakal istrinya? Sumoai juga aneh. Apa hubungannya aku dengan kaburnya Ong Chiaw Hie? Sumoai sekarang tidak pedulikan aku lagi. Agaknya dia menyangka akulah yang menyebabkan kaburnya Chiaw Hie itu. It Heng berdiam untuk berpikir, lah segera mengerti halnya Chiaw Hie dan Chiaw Hie itu. Maka di dalam hatinya, ia berkata, memang kau lah yang paksa Chiaw Hie angkat kaki tapi ia menghibur. Itulah perkara kecil, jangan dibuat pikiran, ia membujuk. Nanti aku bicara kepada saudara Ong, urusan pasti akan lantas menjadi beres. Pek Bin agaknya heran. Apa yang kau hendak bicarakan kepadanya? Aku tidak berbuat salah terhadapnya, dan dia pun tidak berbuat salah terhadapku. Kalau kau jelaskan keadaan ini kepadanya, mungkin dia menertawainya dan menyangka aku dan Chiaw Hie telah berselisih, sedang sebenarnya kami tidak bertengkar. Sumo Aie pun telah mengatakan bahwa hal itu tidak mengenai aku, akan tetapi pada keesokannya, di luar dugaanku, Sumo Aie pun angkat kaki. It Heng kerutkan alis. Apa? Dia pun pergi ia menegaskan. Benar. Jenazah suhu baru dikubur, bukannya dia diam di rumah untuk berkabung, dia justru mengingat mencari bakal suaminya perbin jawab. Apa sebab kau tahu dia pergi cari Chiaw Hie? Dia tinggalkan surat untuk aku. Dalam suratnya dia menyuruh aku diam di rumah saja untuk mengurus abu ayahnya. Karena sedang berkabung Net Heng hanya tertawa di dalam hati mendengar kata-kata orang dan melihat tingkah lakunya pemuda yang demikian tolol ini, sampai tak tahu bahwa justru dirinya lah yang sudah menyebabkan timbulannya salah mengerti itu. Sumo Aie pergi seorang diri, aku khawatirkan keselamatannya, berkata pula pek bin kemudian. Dia melarang aku pergi, aku justru hendak pergi juga. Tiba-tiba ia angkat kedua tangannya hingga kelihatannya nyata di telapak tangannya ada tanda merah. Kau juga kena dibokong orang pada tiga hari yang lalu, It Heng kata. Memang sahut pek bin. Ketika aku sampai di siam say, tidak tahu di mana aku harus cari Chiaw Hie, karena aku tidak ketahui tempat tinggalnya. Tapi alamatmu, saudara tu, gampang sekali dicarinya. Begitu aku sebut seorang si tu bekas contok, orang segera tunjukkan aku kemari. Kau tentunya ketahui alamatnya orang si ong itu. It Heng menggeleng kepala. Aku juga tidak tahu, jawabnya. Pek bin menjadi hilang harapan dan lesu. Kalau tahu begini, tidak nanti aku datang cari kau, katanya terus terang. Dalam perjalananku ini, setiba kudianan aku dapat tahu ada orang yang kuntit aku. Kau sungguh cerdik, It Heng puji. Sedikit tentang kaum Kangowa aku tahu juga, pek bin jawab. Kemarin dulu di gunung Poat Leongsan, di sana aku disusul dua penunggang kuda, yang tanya aku apakah hendak pergi ke rumah keluarga cu di Hokiotin. Ketika aku membenarkan pertanyaannya, mendadak mereka itu lompat turun dari kudanya dan menyerang aku, mereka tidak beri aku kesempatan bertanya apa-apa. Ah, dan kau kena dikalahkan? Dua orang itu memang tangguh, jawab pebin, akan tetapi pada mulanya aku masih sanggup layani mereka adalah kemudian aku telah keteter. Di belakang dua orang itu ada lagi seorang tua yang tidak turut mengepung aku tetapi dia ngoceh tak hentinya, katanya aku mesti dihajar hidup-hidup, jangan dikempelang mati, hingga aku mendongkol sangat, sampai permainan silatku jadi ngawur. Dan bagaimana caranya kau dapat meloloskan diri di permulaan tahun ini? Aku telah pergi ke Tianqiu. Meramalkan diri, berkata pek bin. Menurut Sinsha Ho'amia, meski benar tahun ini ada kurang baik bagi diriku, tapi bahaya yang aku hadapi itu bisa berubah menjadi keselamatan. It Heng merasa lucu dapat jawaban yang melantur itu. Aku tanya kau bagaimana kau dapat lolos, bukan tentang ramalan dirimu ia kata. Apa ramalan itu ada hubungannya dengan kejadian atas dirimu sekarang ini? Tukang tenung itu tepat sekali ramalannya, pek bin masih mengatakan. Di dalam pertempuran itu, aku menghadapi ancaman bencana hebat sekali. Di saat aku hampir dibikin roboh, tiba-tiba ada terdengar suara orang tertawa mengejek di atas gunung Poat Leongsan, suaranya sangat menusuk kuping. Mendengar suara ketawa itu, si orang tua telah menyerukan kawan-kawannya, lekas mundur suara tertawa itu belum sirap, dari atas gunung sudah meluncur turun satu orang, cepatnya bagaikan melesatnya anak panah. Begitu sampai di bawah, orang itu lantas menyerang dua pengepung aku, yang dalam sekejap sudah kena dibikin terpental roboh. Si orang tua lompat maju menyerang orang tidak dikenal itu. Baru aku saksikan kedua tangan mereka bentroh, orang tua itu sudah lantas berseru, menyingkir segera tubuhnya mencelat mundur, dia sambar tubuh kedua kawannya untuk dibawa lari. Barulah setelah itu, aku lihat tegas penolongku itu, ialah satu nona yang elok sekali. Tanpa merasa, It Heng menyebut, Gio Kloset. Gio Kloset tanya Perbin. Dia cuma tahu, Gio Kloset adalah Raksasi Kumala. Nona itu bernama Gio Kloset, seorang bandit wanita dari Siamsai Selatan, sahut It Heng. Apakah kau tidak tahu tentang dia? Oh, kiranya kau kenal dia Perbin berkata. Pantas dia lantas suruh aku pergi cari kau. Dia tidak mengejar orang tua itu, dia hanya berkata, Mhong Tok Se-e Chiangmu tidak jelek. Bilakah kita dapat bertemu lagi untuk bertempur pulasi orang tua lari terus? Setelah dia pergi jauh, nona itu dekati aku dan sambar tangganku untuk diperiksa telapaknya. Eh, kau hendak meramalkan aku? Aku tanya. Tapi dia jawab aku, Anak Tolol. Siapa hendak meramalkan kau? Kau telah terkena serangan Im Hong Tok Se-e Chiang dari tua bangka itu lantas dia keluarkan sebutir pil, dia suruh aku lantas menelannya. Dia kata bahwa dia cuma bisa lindungi aku untuk sementara, guna mencegah ilmu silatku menjadi runtuh, dia tidak bisa menyembuhkan luka yang disebabkan Tok Se-e Chiang itu. Dia suruh aku lekas pergi cari kau yang menjadi ahli waris Chia Yang To-o Tiang dari Butong San, dan ahli penyembuh luka semacam itu. Pantas lukamu tidak hebat, kiranya kau telah ditolong oleh Gio Kloset, kata Yit Heng. Memang benar katanya Gio Kloset, Chiang To-o Tiang dari Butong P adalah ahli untuk pelbagai luka berbahaya, dan Yit Heng, setelah belajar 12 tahun, sudah dapat mewarisi kepandayan itu, ia lantas sambil jarum emasnya, terus ia tusuk tanda merah di telapak tangannya Perbin, kemudian, sesudah menguruti sekian lama. Perbin tidur sendirinya. Kemudian, Yit Heng pergi tengok kedua Kim Chee. Ia dapat kenyataan mereka juga sedang tidur nyenyak. Ia tidak mau ganggu mereka itu, ia hanya ajak Chin Chiawi ke taman bunga, yang berada di belakang gedungnya. Jikalau di sini terjadi sesuatu, kau mesti ajak Kim Chee menyingkir dari pintu barat di pojok sana, pemuda ini beri pengunjukan. Dari situ ada jalan yang menuju langsung ke atas gunung. Pemuda ini bicara sambil terus jalan, ia ajak Chiawi itu ke kedua samping, untuk tunjukkan keadaan sekitar gedungnya itu supaya diingatkan baik-baik. Mari kita kembali. Ia mengajak kemudian, untuk masuk ke dalam, terus ke kamar dapur di mana ia suruh orangnya masak sepuluh kuali air panas, setelah air itu mendidih, ia suruh orang-orangnya gotong kedua Kim Chee dan Pek Bin untuk dikasih hawa hangat. Lebih dulu Chin Cheeie Haui serta si hamba tua diperintah kasih minum obat yang sifatnya dingin kepada tiga orang itu. Untuk berikan pengobatan hawa hangat, ketiga orang yang luka itu dibukakan pakaiannya, dengan pintu ditutup rapat-rapat. Setelah berselang dua jam, baru pintu kamar dipentang. Si hamba tua tidak tahan hawa panas, hampir ia roboh pingsan. Maka ia dibantui Chin Cheeie Haui dan It Heng memakaikan kembali bajunya Pek Bin bertiga, yang kemudian dibawa balik ke kamar mereka untuk diberi obat kuat yang berupa air jinsom. Setelah mereka diuruti pula, mereka tidur dengan sangat nyenyaknya. Baru sesudah itu, mereka ditinggal keluar. Siang hari itu, It Heng repot terus-terusan, maka malamnya baru hambanya yang tua memberitahukan, Tiyahu Darianan pernah kirim orang ke sini tetapi karena si Aoya sedang repot, tadi siang aku tidak melaporkannya. Kalau begitu, besok kau kirimkan karcis namaku untuk mengaturkan terima kasih, kata majikan muda itu. Ia tidak pikirkan lebih jauh urusan itu, ia terus tidur. Keesokan paginya kedua Kim Chee dan Pek Bin merasakan tubuh mereka segar, dari itu mereka diberikan bubur. Sampai maghrib, Pek Bin anggap dirinya telah sembuh kecuali tenaganya belum pulih semua. It Heng ajak si Tolol ini bercakap-cakap di dalam kamar tulisnya, ia dapat kenyataan si Tolol itu seorang yang jujur dan polos, suka ia bergaul dengan sababat baru ini. Dua orang muda ini sedang bicara lebih jauh ketika si hamba tua datang melaporkan, Ong Peng Tieye dari kantor Tiyahu datang bersama barisan serdadunya untuk menemui Xiaoya. It Heng lantas saja kerutkan alisnya. Ia tidak dapat terka, apa perlunya pembesar militer itu hendak temui padanya, sedang ngkongnya sudah tidak lagi memangku pangkat. Tapi ia terus rapikan pakaiannya, sesudah mana baru ia bertindak keluar. Dari luar toatnya, ruang besar, kelihatan Ong Peng Tieye mendatangi dengan tindakan lebar. Ia ada pimpin dua atau tiga puluh serdadu. Kembali It Heng heran. Ia tampak sikapnya penggawa itu tidak memakai aturan yang sopan lagi. Masih ia menyangkau orang datang untuk melakukan tugas, menjaga tata tertib di gedungnya itu. Segera mereka sudah datang dekat satu pada lain. Tuh It Heng, kau tahu salahmu atau tidak mendadak. Punggawa Si Ong itu menegur. It Heng heran bukan main. Apakah salah ku tanyanya? Kedosaanmu yang besar adalah kau telah sembunyikan satu penjahat besar di dalam ruahmu berkata punggawa itu dengan ketus. It Heng menjadi murka. Keluarga ku menjadi pembesar turun-temurun. Bagaimana kau berani bicara ngacobe lo tegurnya? Pengpia to'o itu tertawa dingin. Kau masih berani andalkan pengaruhmu. Dia membentak. Geledah. Kawanan serdadu lantas saja bergerak untuk nerobos ke dalam. Jangan kalian bikin kaget. Kim Chee It Heng pun balas membentak. Aku dapat titah dari pemerintah agung, aku justru hendak menemui Kim Chee, kata pengpia to'o itu. Di saat itu dari kamar tulis segera terdengar suara pertempuran. Pek Hyante, jangan turun tangan It Heng menyerukan. Mari kita pergi ke kantor Tiyahu dari Yanan untuk berurusan. Ikat padanya pengpia to'o itu beri perintah tanpa perdulikan sikapnya tuan rumah. Bukan main gusarnya It Heng, ia tertawa dingin. Di depannya ada meja yang terbuat dari kayu wangi, waktu ia raba meja itu segera terbalik. Lekas bicara secara baik-baik It Heng serukan punggawa itu. Jikalau kau berlaku kasar, terpaksa aku mesti hajar padamu, baru nanti aku mohon maaf dingomui. Punggawa itu mengawasi. Bersama dia ada turut juga dua punggawa sebawahannya. Baik, kata dia kemudian. Dengan memandang kau ada turunan satu menteri, aku suka berikan sedikit muka padamu. It Heng segera mendahului opsir itu masuk ke dalam, kamarnya kedua Kim Chee. Begitu lekas pintu tertolak terbuka, ia kaget tak terkira. Di situ sudah tidak tampak kedua utusan raja. Mungkinkah mereka sangka penjahat datang dan mereka sudah lantas sembunyikan diri pikirnya. Akan tetapi Ong Peng Piee, yang turut masuk, lantas tertawa dingin. Mana utusan Sri Baginda tanyanya secara mengejek. Kau berikan aku ketika untuk cari mereka, It Heng minta. Kau telah binasakan kedua-kedua Kim Chee. Kemana kau? Hendak cari lagi? It Heng segera dapat menduga sesuatu. Tiba-tiba ia berpaling dan sebelah tangannya menyambar. Tentulah kau yang telah mencelakainya dia membentak. Satu Opsir di belakangnya Peng Piee Toe itu ulur tangannya menghalau tangannya It Heng, hingga kedua tangan itu bentrok. Bentrokan itu membuat It Heng sadar akan ketangguhannya Opsir itu. Kau telah ania ya Kim Chee tapi kau berani melawan bentaknya Opsir itu. It Heng berlaku sabar. Mengenai perkara ini, baik kita menyelesaikannya di Pak Hia, kata Ia. Opsir itu tidak memperdulikannya, dia keluarkan Borgolan. Tadi belum ada bukti, dapat kau menyangkal, dia kata. Sekarang sudah ternyata Kim Chee telah hilang, apalagi yang kau hendak katakan. Negara mempunyai undang-undang, tak dapat kami membiarkan kau banyak tingkah. Lekas pakai Borgolan ini. Wajahnya pemuda kita berubah pucat karena gusarnya. Ia hendak melakukan perlawanan, akan tetapi dia lalu ingat bahwa Ngkong dan ayahnya adalah orang-orang berpangkat besar, jika lo melawan, dia bisa dianggap memberontak. Tidakkah itu akan mencemarkan nama baik keluarganya? Maka akhirnya terpaksa dia angsurkan kedua tangannya untuk dirantai. Orang-orang keluarga itu menjadi ketakutan, malah si hamba tua lantas saja menangis. Jangan takut, Itheng menghiburkan bujang-bujangnya itu. Seri Baginda yang bijaksana pasti dapat membuat terang perkara penasaranku ini. Meski ia mengucap demikian, Itheng toh ingat bagaimana ayahnya binasa terfitnah, maka mau tidak mau ia berkulatir juga. Sekarang kau jaga baik-baik jenazahnya lo otai jin, ia pesan hamba tuanya. Hayo, lekas jalan ong pengpie menitah. Itheng lantas saja ditolak keluar, di mana ia lihat perk bin juga sudah dibelenggu. Dua tawanan ini digiring ke kantor Tiyahu Darianan di mana mereka sampai setelah terang tanah. Mereka mesti menunggu satu jam, baru mereka dibawa menghadap. Tapi mereka bukan dihadapkan kepada Tiyahu hanya pada seorang lain yang pangkatnya kelas dua. Kau seorang turunan berpangkat yang telah terima budi negara, mengapa kau berhianat dan berontak demikian? Tanya pembesar itu. Kenapa kau mencelakai Kim Chee? Memang ada orang yang telah aniaya Kim Chee Tai Jin tetapi bukanlah aku yang perbuatnya, Itheng jawab. Siapakah orang itu? Jikalau Tai Jin beri tempo satu bulan padaku, aku pasti akan bekuk orang yang menganiaya Kim Chee itu, Itheng berkata. Tapi si pembesar mengebrak meja. Kau ngaco demikian dia membentak. Aku bukannya satu bocah cilik umur tiga tahun yang dapat kau pedayai, supaya aku lepaskan kau kabur. Jikalau aku memikir untuk buron, tentunya sekarang aku tidak datang ke sini, kata Itheng yang mendeluh hatinya. Kembali pembesar itu gebrak meja. Ia tidak perdulikan alasan itu. Lekas kau berikan pengakuanmu yang sebenar-benarnya ia mendesak. Aku tidak punya pengakuan, Itheng jawab. Kau kata kau tidak aniaya Kim Chee, mengapa kau telah tahu ada orang yang menganiaya Kim Chee itu si pembesar mendesak dengan pertanyaannya. Tentang ini baru aku suka menerangkannya sesudah nanti aku menghadap Seri Baginda. Pembesar itu jadi sangat gusar. Apakah aku tidak berhak untuk periksa pada murid Heng tidak berikan jawabannya. Pembesar itu merambah bumbung titah, ia hendak kompes pemuda itu tapi entah kenapa, ia batalkan itu. Bahwa menghadap pemberontak yang sabtunya itu ia menitah. Pek Bin segera digusur maju. Apa si dan nama mu si pembesar tanya? Dan asal mana? Namaku Pek Bin, asal dari Paksia, sahut anak muda itu. Kau adalah muridnya Titian Busu Bengkan dari Putra. Mahkota, bukankah? Benar. Oh, kau tahu juga aku Pek Bin mengejek. Pembesar itu mengebrak meja. Kau telah lakukan perjalanan ribuan li sampai di kota Yanan ini, apakah maksudmu? Lekas berikan pengakuanmu, jangan ada sesuatu yang disembunyikan. Pek Bin berdiri tegak. Satu laki-laki kenapa mesti semiunyikan apa-apa sahutnya? Aku datang ke Yanan untuk sambangi sahabat. Apakah itu dilarang? Siapa yang kau cari? Om Chiaw Hieh sahut Pek Bin dengan nyaring. Pembesar itu mengebrak-gebrak meja berulang-ulang. Hingga suaranya sangat berisik, meja pun sampai bergetar. Bentakan lain-lain hamba-hamba wet di dalam ruangan itu menambah keberisikan itu. Tiehu, atau resident dari Yanan, juga turut hadir, tetap duduk menemani saja. Dia berubah juga parasnya. Kasih dia lihat kata si pembesar pada opas pelayannya. Dia maksudkan berita acara yang dia telah sediakan, supaya diperlihatkan kepada Pek Bin. Suruh dia bubuhkan tanda tangannya. Pek Bin periksa berita acara itu, yang memuat namanya terang-terang, tanpa pikir lagi berita itu kapan dibuatnya ia lantas membubungi tanda tangannya. Si pembesar perlihatkan berita acara itu pada Tiehu, dia tertawa. Selesailah sudah katanya. Tapi segera ia menepuk meja pula, kali ini untuk It Heng. Koncomu sudah mengaku, apakah kau tetap hendak menyangkal tanyanya? Apa yang aku harus katakan It Heng tanya? Ia memang tidak tahu bunyinya tuduhan atau berita acara itu. Sekarang adalah Tiehu yang bicara. Ong Tiauhie serta ayahnya itu adalah penjahat-penjahat besar. Siapakah yang tak ketahui itu katanya? It Heng heran hingga ia melengak. Kau berkongkol kepada penjahat besar, itulah kesalahanmu berkata si pembesar tukang periksa. Sekarang kau boleh menyatakan apa yang kau suka, kata It Heng. Marilah kita pergi ke Pat Hia, untuk bicara di muka mahkamah agung. Pembesar itu tertawa dingin. Kau masih memikir untuk pergi ke kota raja? Hektometer, bawa dia ke penjara. It Heng jadi kaget, hatinya panas bukan main. Pek Bin berada di dampingnya pemuda ini. Apakah benar Ong Tiauhie itu satu penjahat besar? Dia tanya. Dia sudah taruh tanda tangannya dalam berita acara, tetapi dia masih menanya. It Heng tidak menyahut, akan tetapi wajahnya menjadi pucat bahna gusar dan mendeluh. Pek Bin rupanya mengerti orang tidak senang terhadapnya, ia jadi masgul. Apakah aku kena rembet padamu? Dia tanya. Inilah bukan urusan musahutnya It Heng, yang tahu akan ketelolannya orang. Sesama orang hukuman tidak boleh omong sipir membentaknya, terus saja dia masukkan kedua orang tawanan itu ke masing-masing sebuah kamar yang berlainan. It Heng mendapat sebuah kamar sendirian yang bersih, tidak seperti kamar tahanan biasa. Di sini ia ditahan sampai tiga hari, tidak ada datang seorang pun yang periksa padanya. Ia mengharap-harap kedatangan hambanya yang setia. Ia ingin menyampaikan kabar pada murid atau sahabat tengkongnya, supaya mereka berdaya untuk menolong padanya. Akan tetapi dalam tiga hari itu seorang pun tidak ada yang datang kunjungi padanya. Ia menduga-duga kepada kemungkinan pembesar negeri yang melarang orang menengoki padanya. Adalah pada malam keempat, mendadak pintu kamar dibuka oleh seorang, yang ternyata opsir kawan Ong Peng Priye. Dia bawa keluar pemuda kita dengan jalan memutari kamar, selang sekian lama sampailah mereka di sebuah kamar yang kecil. Semasuknya mereka itu, pintu kamar segera ditutup pula. Di dalam kamar itu, tampak berduduk seorang tua yang mukanya merah, sinar matanya galak dan bengis, bisa membuat hati ciut bila orang melihat kepadanya. Tapi ketika dia lihat anak muda ini, dia mengundang duduk. Dia pun tertawa. Nyata kau sangat disayang Putra Mahkota katanya tiba-tiba. It Heng tidak mengerti, iya dam saja. Sri Baginda sudah berusia lanjut sekali dan berpenyakitan, berkatapulasi orang tua, maka tidak lama lagi, Putra Mahkota pasti akan menggantikan dia naik di atas singgah sana. Akan tetapi meski demikian, masih banyak sekali urusan yang bersangkut paut, yang mesti mengandalkan kepada Gwi Kongkong. Kongkong sama dengan panggilan menghormat untuk Taikam, orang kebiri. It Heng terkejut, wajahnya pun berubah. Aku adalah seorang terdakwa, iya kata. Jikalau kau hendak periksa aku, lekaslah periksa. Buat apa kau omongkan segala hal lainnya? Gwi Kongkong juga sangat sayang kau, kata si orang tua, yang tidak pedulikan ucapan orang. Siapa yang sudi disayang dia kata pemuda kita dengan suara nyaring. Kau benar satu laki-laki sejati, kata orang tuamu kamerah itu. Tapi kau harus ketahui, jiwamu berada di tangan Sian Kei, Sian Kei sama dengan aku untuk orang beragama. It Heng tertawa-tawar. Habis kau mau apa dia tanya? The Hong Chiao itu toh sahabat kekal musimu kamerah itu sebaliknya bertanya pula. Tanpa merasa, hatinya It Heng goncang. Habis tanya dia. Ketika The Hong Chiao hendak tarik napasnya yang penghabisan, dia mengatakan apa kepadamu tanya si orang tua. Apa katamu? Aku tidak mengerti. Orang tuamu kamerah itu tertawa pula. Janganlah mendusa di hadapan orang suci katanya pernahkah kau dengar nama Inyan Peng. Itulah aku adanya. It Heng insyaf kepada bahaya yang sedang ia hadapi, ia segera kerahkan tenaga di kedua lengannya, dengan satu gerakan ia dapat putuskan borgolan yang membelenggu tangannya, setelah mana, ia menyempok sambil menendang juga. Bagus. Kau nyatalah satu di antara manusia jahat itu It Heng berseru. Orang tua itu buang tubuhnya ke belakang, dengan demikian, kakinya dapat mendupak meja di depannya, hingga meja itu terbang ke arah si anak muda. Perak demikian suara terdengar. Dengan satu sampokan, It Heng sambut meja itu, yang ia hajar pecah dan jatuh terbanting. Orang tua muka merah itu, yang perkenalkan diri sebagai Inyan Peng, meraba pinggangnya untuk meloloskan ikat pinggangnya. Ia bertindak maju sambil menyabatkan ikat pinggangnya itu, ia tertawa. Nyatalah aku dapat buktinya kata dia. Tuh It Heng, apakah sampai sekarang kau tetap masih hendak mendusta? Anak muda itu tetap masih gusar. Inilah disebabkan, The Hong Chiao dalam pengakuannya, telah menulis nama lima konconya, yang semua berkongkol sama bangsa Boan, yakni tiga wiesu atau pahlawan dari istana, dan dua bandit dari rimbah hijau. Satu antara tiga pahlawan itu, ialah Inyan Peng. Dengan mulut membungkam, It Heng serang pengkhianat itu. Inyan Peng pandai memainkan ikat pinggangnya itu, yang menyambar-nyambar sampai menerbitkan suara angin. Tubuhnya juga sangat enteng dan gesit, dengan gampang ia dapat berkelit diri dari desakan si anak muda. Ia seperti memutari kamar kecil itu, untuk layani lawannya. Ikat pinggang itu merupakan semacam senjata sebagai joampian, cambuk lemas. It Heng melayani berkelahi sampai kira-kira tiga puluh jurus ia tidak dapat ketika untuk kerobohkan atau mendesak si muka merah yang tangguh itu, maka segera ia sadar, apabila ia tidak angkat kaki, ia bisa dapat celaka. Ia juga sudah lantas memikir untuk pergi mengadu kepada putra mahkota. Karena ini, dengan sekonyong-konyong, ia perhebat serangannya, sampai ia dapat kesempatan untuk mendekati pintu, yang ia terus dupak hingga menjeblak. Inyan Peng tertawa gelak-gelak. Kau berniat angkat kaki ia mengejek. Hanya dalam impian kau dapat lakukan itu. It Heng tidak memperdulikannya, terus saja ia lompat keluar. Tiba-tiba ia rasakan sambaran angin, ia segera mengelakkan tubuhnya ke samping. Ia berniat tangkis serangan yang mestinya dasyat itu. Tapi ia terkejut ketika ia melihat tangan yang menyerang padanya itu bersinar merah api. Penyerang itu menyerang dengan seru, dua kali beruntun, tapi tiap kali It Heng dapat mengelakkan diri dari ancaman. Akhirnya anak muda ini menjadi sangat murka. Apakah kau anggap aku dijeri terhadap Im Hong Tok Se-e Chiangmu serunya? Anak muda ini lantas bersilat dengan ilmu ngoteng kaisan Chiang, ialah semacam ilmu untuk adu jiwa dengan tangan pasir beracun itu. Kesudahannya dari pertempuran semacam itu kedua pihak mesti celaka. Orang itu dijeri juga menghadapi kenekatan lawannya, dia tidak berani keras melawan keras, terpaksa dia berkelahi dengan serangan-serangannya yang merupakan totokan. Sekarang It Heng tidak berani terlalu mendesak pula, karenanya, tetap ia tidak dapat loloskan diri, malah ia telah terdesak mundur sampai di pintu tadi. Sedangnya ia repot melayani musuh di depan itu, di belakangnya In Yang Peng telah sambar ia dengan ikat pinggangnya, hingga tidak ampun lagi ia dilibat dan tertarik roboh ke dalam kamar. Si orang tua yang bertangan Liya Hai Im Hong Tok Siang itu lompat ke pintu yang segera menutupnya dan ia berdiri tegak di muka pintu itu. Saudara In Sudahkah kau berhasil dia tanya Yan Peng. Bocah ini tidak mau bicara terus terang, sahut orang yang ditanya. Saudara Kim, baik kau hadiahkan dia satu tanganmu. Orang yang dipanggil saudara Kim itu, yang usianya telah lanjut, angkat sebelah tangannya ditujukan ke batok kepala It Heng. Tapi It Heng yang lihat aksinya orang itu tidak takut. Tiada fadahnya kau hajar mati padaku katanya dengan dingin. Jikalau aku binasa, sahabatku bisa pergi ke kota raja untuk mengajukan dakwaannya, supaya kalian semua dibekuk. In Yan Peng kaget hingga ia bergidik sendirinya. Kau maksudkan Giyok Loset dia tanya. It Heng mengawasi dengan bengis, tidak mau ia menjawab. Baik, kata si orang tua Si Kim. Aku tidak sangka kau bersahabat kekal dengan Giyok Loset. Yan Peng pun mendadak tertawa. Binatang ini bisa menggertak juga, katanya. Sekonyong-konyong si orang Si Kim mendupak kepada jalan darah Witi Yong Hiat di belakang dengkulnya It Heng, maka tidak ampun lagi anak muda ini tak sadar akan dirinya. Setelah itu, si orang tua muka merah memerintahkan gotong pemuda itu kembali ke kamar tahanannya. Yan Peng dan orang tua Si Kim itu saling pandang dan tertawa, mereka tidak khawatirkan ancamannya It Heng. Sebab bukan hanya mereka berdua yang berkongkol sama bangsa Boan, juga Gwi Kong Kong yaitu Taikam Gwi Tiong Hian. Ketika Gak Beng Kiyai sampai di kota raja, dia telah berikisikan kepada Kengliak Him Yan Pek tentang rahasia yang dibuka The Hang Chiao perihal komplotan penjual negara itu. Him Kengliak lantas masuk ke istana menghadap raja untuk buka rahasia itu. Akan tetapi Baginda Sin Chong tertawa saja, dia angat kabar itu sebagai guyon. Tiga pahlawan dalam istana Li Hai Kupingnya, mereka dapat tahu hal rahasia mereka dibuka di hadapan Kaisar, tidak mensiasiakan tempo lagi mereka pergi buron. Adalah setelah dengar hal kaburnya ketiga pahlawan itu baru Kaisar Sin Chong menyesal, tetapi sudah kasib. Minggatnya ketiga pahlawan dari istana itu bukannya berarti mereka menyikir dari kota raja. Mereka tetap berhubungan dengan Gui Tiong Hian. The Hang Chiao dan Gui Tiong Hian kenal satu pada lain, tetapi persahabatan mereka tidak rapat. Hang Chiao berkongkol sama utusan bangsa Boan, ia ketahui hanya ketiga pahlawan itu sebagai kamrat sehaluan, ia tidak tahu bahwa Gui Tiong Hian pun konconya juga. Tetapi Gui Tiong Hian di lain pihak ketahui Hang Chiao sebagai kawan sekomlot tapi mengenai aksinya itu ia tidak mau beritahukan kepada orang Shida itu, yang ia masih sanksikan. Dalam tindakannya, Gui Tiong Hian kirim ketiga pahlawan ke Siam Sai untuk bekerja secara diam-diam. Ia juga dengan berani pakai tenaganya satu Giesu yang menjadi orang. Kepercayaannya, untuk menyamar sebagai Kim Che, utusan raja pergi ke kota Yanan. Adalah keinginannya untuk korek rahasia dari mulutnya Tuit Hang. Kebetulan sekali, waktu itu pun raja kirim utusan kepada Tuit Yong Liam, untuk panggil bekas Chong Tok itu menjabat pangkat pula. Maka Gui Tiong Hian lantas mengatur akal, memerintahkan dua pahlawannya untuk mencelakai kedua utusan raja itu supaya keluarga itu dapat difitnah, dan Nith Hang ditangkap untuk dihukum. Di antara kedua pahlawan itu, yang pandai ilmu silat bit Chong Kun asal Shichong, Tibet, bagian Jiu Kang, yakni ilmu halus, lemas. Dialah pahlawan yang bersenjatakan ikat pinggang itu, yaitu In Yan Peng orang tua muka merah itu. Hanya dalam peryakinan ilmu itu orang Xi'in ini baru mencapai 70 bagian. Pahlawan yang kedua adalah si orang tua yang pandai Im Hong Tok Si'e Chiang, ilmu kepandaian tangan kuat. Dia adalah orang Shikim bernama Cian Giam. Orang yang kena pukulan tangan Li Yahai itu, selewatnya tujuh hari, tidak akan dapat ditolong pula. Maka dengan tangan jahat itu, dia bisa bunuh orang di tempat ramai tanpa diketahui perbuatannya. Demikian sudah terjadi, untuk menjalankan titahnya Gui Tiong Hian mereka sudah bokong kedua utusan Raja Guna memfitnah keluarga Tu. Tetapi di luar dugaan mereka, It Heng telah menggagalkan usahanya itu kedua Kim Chee tertolong jiwanya. Inilah sebab-sebab yang kemudian menjadikan pertempuran gelap di dalam istana. It Heng rebah dalam kamar tahanan dengan hati mendongkol bukan main. Sebagai akibat potokannya si orang Shikim, dia rasakan tenaganya lemyap. Tentu saja dia jadi sangat berkhawatir. Dia pun kualirkan negaranya, karena sudah terang berbukti bahwa bangsa Boan telah beli segala pengkhianat. Dia baru tahu lima nama, tapi dia percaya jumlahnya pengkhianat tentu ada lebih besar lagi. Putera mahkota mesti diberitahukan tentang rahasia ini, tetapi bagaimana dia berpikir? Aku sekarang terkurung di sini, aku mesti berdaya sendiri. Bagaimana aku dapat bebaskan diri dari totokan lawan ini? Kalau aku gusar, darahku jadi semakin tak dapat mengalir. Karena ingat ini, bisa juga It Heng menenangkan diri, malah dia dapat bergerak untuk duduk bersemedi mengumpulkan semangatnya. Ia memang telah mempunyai dasar luekang yang baik, ketenangan ada baiknya untuk keadaannya seperti itu. Baru berselang satu jam, ia mulai merasakan darahnya mengalir pula seperti biasa. Karena ini ia lantas memikir untuk bikin putus rantai yang membelenggu kedua tangannya, supaya ia bisa terjang pintu untuk nerobos keluar. Di saat ia sedang memikir demikian, kupingnya mendengar suara pertempuran yang samar-samar, yang datangnya seperti dari tempat jauh. Lekas-lekas ia mendekam untuk pasang kupingnya di lantai, hingga ia dengar suara pertempuran itu datang semakin dekat. Heran! Siapa mereka ia menduga-duga. Ketika itu tiba-tiba pintu kamar tahanan terbuka. It Heng terperanjat, ia bangkit berdiri. Itulah Nyan Peng yang muncul, wajahnya yang licik tersungging senyuman. Dia bertindak perlahan menghampiri pemuda kita. Apa kau mau It Heng menegur? Sahabat baikmu telah datang, mari aku ajak kau pergi padanya, sahutnya musuh ini. Belum lagi Yan Peng tutup mulutnya, mereka segera dengar suara amruk yang hebat. Karena kantor Tiyahu telah digempur tembakan meriam dan terbakar. Yan Peng kaget sehingga wajahnya berubah. Namun ia masih ingat untuk menggerakkan tangannya menyambar It Heng yang ia hendak bekuk, untuk dibawa menyingkir dari situ. Yan Peng tahu bahwa orang yang ditotok jalan darahnya Wiliet Tiong Hiat membutuhkan waktu enam jam untuk dapat pulih kembali kesehatannya. Maka pikirnya dengan mudah ia dapat cekuk pemuda itu. Tetapi di luar dugaannya tiba-tiba It Heng buka mulutnya memperdengarkan seruan hebat, berbareng ia pun pentang kedua lengannya menyabetkan rantai borgolan, sedang kedua kakinya pun diangkat dengan berbareng dalam satu dupakan. Semua itu hain Yan Peng tidak menyangkanya, tidak heran kalau ia kena diserang. Dupakan pada lututnya membuat ia roboh seketika. Akan tetapi ia benar-benar seorang lihai, jatuhnya itu, ia teruskan dengan gulingkan tubuhnya untuk menyengkir dari serangan lebih jauh, hingga ia dapat kesempatan untuk lompat bangun. Ia juga dapat segera meloloskan ikat pinggangnya, dengan itu ia serang pinggangnya si anak muda. It Heng tahu bahwa bala bantuan sudah sampai, ia jadi bertambah semangat. Begitu lekas ia ego tubuh dari serangan musuh, ia segera mendesak dengan gerakan cuutam piyepai atau merogoh piyepai. Yan Peng tidak sudi ditotok musuh, ia menyambar pula dengan senjata ikat pinggangnya untuk melibat kedua bahunya pemuda kita. Tetapi It Heng mengerti bahaya, ia berkelit sambil melenggak diri, sesudah mana lagi-lagi ia mendesak, menyerang saling susul. Orang tua muka merah itu mundur dua tindak, ia menangkis dengan tangan kiri, berbareng tangan kanannya menyabet dengan ikat pinggangnya. Satu suara keras terdengar, ikat pinggang musuh mampir di iganya It Heng. Ia kalah gesit karena ia baru saja pulih jalan darahnya. Tapi ia mengempit lengannya menjepit untuk jepit ikat pinggang itu, lantas ia pasang kuda-kuda untuk membetotnya. In Yan Peng tertawa dingin, berbareng dengan mana, tangan kirinya menyambar. Atas serangan ini, tidak dapat tidak It Heng harus menangkis. Justeru di saat itu tangan kanan si muka merah bergerak akan tarik ikat pinggangnya untuk dipakai menyambar pula dan dia berhasil melibat lengan kanan musuhnya. It Heng gunakan tangan kirinya, untuk meloloskan libatan pada tangan kanannya itu. Tetapi Yan Peng tidak diam saja, dia pun membetot keras. Percuma It Heng mencoba menancap kakinya, ia kena ditarik hingga kuda-kudanya gempur, tubuhnya terbetot teroboh. Dalam saat yang sangat berbahaya bagi anak muda ini, di luar kamar terdengar tindakan kaki berlari-lari, lalu terdengar seruan, into ako, angin keras. Pecah. Itulah tanda rahasia. Yan Peng kaget tidak kepalang sehingga mukanya pucat, akan tetapi ia masih memegangi keras ikat pinggangnya, karena ia berniat meringkus si anak muda untuk dijadikan manusia tanggungan. Hampir berbareng pada saat itu, di luar kamar terdengar suara ketawa nyaring tapi halus. It Heng dengar suara ketawa itu, ia menjadi kaget berbareng girang. Gio klosat serunya. In Yan Peng kaget, segera ia tarik ikat pinggangnya, untuk lompat keluar kamar, menyingkirkan diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!